Tusuk Kundai Pusaka Jilid 14. Maksud dan tujuanmu memberi obat itu, aku pun sudah tahu juga. Tetapi budi kebaikan tetap budi kebaikan. Dan aku sudah menerima kebaikanmu, mana aku takkan membalasnya? Nanti apabila bertempur, tak nanti aku memikin kecewa harapanmu. Biarlah kau tentu menderita. Kekalahan yang betul-betul memuaskan hatimu. Aku pun hendak mengatakan lebih dulu. Pedangku ini tak kenal akan budi kasih lagi. Namun masih dapat ku beri ampun jiwamu. Tetapi setelah lukamu sembuh, masih kau tetap tak terima dan menantang berkelahi, aku pun takkan sungkan lagi untuk mengambil kepalamu. Lengciu tergelak-gelak, serunya, sungguh tak kecewa kau diberi gelar buce yang kiam. Pedangmu tak kenal ampun dan mulutmu pun tak mau kalah. Bagus, bagus, memang begitulah maksudku. Keluarkan seluruh kebisaanmu. Hanya ku kuatir, pedangmu tak dapat berbuat apa-apa terhadap aku. Jika masih hendak meninggalkan pesan apa-apa, silahkan menyelesaikan sekarang juga. Siapa yang akan kalah dan menang? Siapa yang akan mati atau hidup? Lihat saja nanti. Anak muridmu tidak tampak hadir, tentunya kau sudah mengatur beres pesan-pesanmu. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Setiap kali adu bicara, Shin Chikoh tentu tak mau mengalah. Lengciu siangjin tertawa keras, semalam kemana saja perginya anak muda itu? Kau toh bertempur dengan aku, ada sangkut pautnya apa dengan anak muda? Si Toan itu seru Shin Chikoh. Memang tak ada sangkut pautnya. Hanya kuliat kepandainya boleh juga. Beberapa jurus permainan pedangnya boleh ditandingkan dengan jago pilihan. Benar, memang aku tantang kau berkelahi sampai mati, kau boleh undang bantuan, aku tetap menghadapi seorang diri. Kalau memang ada bala bantuan, silahkan maju berbareng. Atau mau bergiliran maju, juga boleh. Adanya aku datang seorang diri agar kau jangan cemas. Eh, aku kepingin menjajal kepandain anak muda itu. Shin Chikoh anggap siangjin itu angkuh sekali. Ia mendam peratnya, men keroyok, itu keistimewaan anak muridmu. Selama hidup aku selalu bergerak seorang diri, masa sudi mencontoh kelakuan partaimu Lengciu Pei. Kalau mau menempur anak muda itu, besok malam sajalah. Karena malu, muka Lengciu siangjin berubah gelap, anak muridku termasuk wampu. Angkatan muda. Memang tak seharusnya mereka mengeroyok kau. Tapi kau menangkan mereka pun takkan ternama. Dan lagi jika sifatmu tak ganas, masakan mereka akan menggempurmu. Sekalipun mereka salah, tapi dengan membunuh mereka sampai sekian banyak, kau tetap bersalah. Aku tak sudi banyak omong tentang kelakuan anak muridmu yang manis-manis itu. Toh saat. Ini kita akan bertempur sampai mati. Memang anak muridmu telah kubunuh? Kalau kau mau menuntut balas, silahkanlah sahut Shin Chikoh. Baik, kau sudah membunuh 23 muridku. Jangan menyesal, aku hendak pinjam pedangmu buceng kiam untuk membuat 23 lubang tusukan di tubuhmu Lengciu siangjin marah benar. Shin Chikoh sering tak mencabut pedangnya. Kalau mampu, silahkan mengambil pedang ini. Ayolah. Walaupun tak tertahan lagi kemarahannya namun Lengciu tak mau kehilangan gengsinya. Sebagai seorang guru besar. Tertawalah ia, Shin Chikoh, meskipun tingkat-angkatan kita sama, tapi aku lebih tua 20 tahun. Aku tak mau cari enak, aku akan mengalah sampai 3 jurus. Shin Chikoh kiblatkan pedangnya dalam 3 buah tusukan. Tapi bukan ditujukan pada Lengciu siangjin melainkan ke udara. Setelah itu berkatalah ia, telah ku lakukan permintaanmu menyerang 3 kali. Sekarang giliranku untuk melihat kepandayanmu. Shin Chikoh, berapa tingginya kepandayanmu berani mempermainkan aku Lengciu. Berteriak nyaring, seraya kebutkan-kebutkan lengan baju ke arah Shin Chikoh. Ujungnya seperti pedang yang memapas tangan orang. Shin Chikoh putar tubuhnya dalam gerak poan liongyeaupoh atau naga melingkar-lingkar kemudian dengan jurus liusing kamguat. Ia pantulkan ujung pedangnya ketiga jurusan jalan darah Pekhehiat di kiri, Tiantohhiat di kanan dan Suahkihiat di tengah. Kesemuanya terletak di dada orang, merupakan segitiga. Permainan pedang Shin Chikoh itu dibanding dengan ilmu pedang Wan Kong Kiam dari Gong Gong Ji, masing-masing mempunyai keindahan sendiri-sendiri. Benar Wan Kong Kiam sekali gerak. Dapat menusuk sembilan buah jalan darah, tapi kesemuanya itu pada garis yang merata, baik mendatar maupun melintang. Tidak demikian dengan gerak pedang Shin Chikoh. Meskipun jumlah tusukannya tidak banyak, tapi arahnya berlainan, kanan-kiri atas dan bawah. Hebat mau tak mau lengciu siang jin memuji juga. Ia kebutkan lengan bajunya untuk menyampok tusukan kanan dan kiri. Tapi untuk yang tengah, ia tak keburu menolak lagi. Berat. Ujung pedang Shin Chikoh menggurat, meninggalkan bekas guratan tapi tak sampai merobakan baju. Ternyata dalam saat-saat yang berbahaya itu, lengciu dapat menyedot dadanya ke belakang. Begitu ujung pedang melekat pada baju, ia terus hembuskan lewakangnya untuk menolak. Shin Chikoh terkejut dan buru-buru hendak menarik pulang pedangnya tapi sudah terlambat, lengciu siang jin sudah mengebutkan lengan bajunya. Shin Chikoh coba berusaha untuk miringkan tubuhnya kian kemari namun tak urung mukanya terasa panas. Kesakitan akibat sambaran angin kebutan lawan. Keduanya sama terkejut dan tak berani memandang rendah lawan. Dengan kepandayan yang lebih unggul setingkat, lengciu siang jin menjalan taktik tenang. Ia selalu mendahului penyerangan tapi tak mau menyerang dengan gencar. Dalam lingkaran seluas tiga tombak, angin pukulannya tetap dapat menguasai lawan. Kemana saja Shin Chikoh hendak menusuk, tetap tertolak. Diam-diam Shin Chikoh mengeluh. Kalau pertempuran berjalan lama, terang ia yang akan kalah. Cepat ia rubah taktik. Ia mainkan pedangnya sedemikian rupa sehingga ujung pedangnya pecah menjadi beberapa belas sinar. Suatu hal yang membuat lengciu leletkan lidah juga. Ia kerahkan latihannya berpuluh tahun untuk menutup dirinya. Setiap kali ujung pedang Shin Chikoh menusuk tentu akan terbentur dengan dinding baja. Serangan Shin Chikoh tertahan pada jarak setengah muteran. Oho, kepandayanmu hanya begini sajalah tiba-tiba lengciu siang jin berseru. Dari bertahan, ia berganti menyerang. Anginnya meneru-deru hingga tubuh Shin Chikoh terombang ambing seperti perahu di lautan. Shin Chikoh murka. Ia rubah lagi permainan pedangnya, kemudian tertawa mengejek, Aha, kepandayanmu juga hanya begini sajalah, tangan kirinya mencabut kebut hutim. Dengan demikian ia memakai dua senjata. Dengan gerak permainannya yang istimewa di mana kalau melambung ke udara seperti gerak burung elang dan kalau mendak ke bawah laksana lebah mengerumun, dapatlah ia menahan serangan lawan. Bukan saja ilmu pedangnya istimewa, pun ilmu permainan kebut yang disebut Tian Kon Bat Kian Secap Liok Si, juga luar biasa. Bulu kebut itu dapat dirubah menjadi ujung-ujung jarum yang menusuk jalan darah orang, dan dapat juga dikencangkan menjadi semacam senjata poan-poan pit. Pokok dapat digunakan untuk menyerang dalam segala kaya. Leng Chiu Xiang Jin melayani dengan hati-hati. Kebutan lengan bajunya disertai gerakan jari yang melancarkan hawa dingin. Ternyata ia menggunakan ilmu jahat yang disebut Hian Im Chi, jari negatif. Khusus memancarkan hawa dingin untuk menyerang jalan darah lawan. Sudah tentu jari berangin dingin itu jauh lebih sukar dihadapi dari kebut Shin Chikoh. Sebagai ahli lawukang, sudah tentu Shin Chikoh dapat menutup jalan darahnya dari serangan angin dingin. Tapi hanya untuk sementara waktu. Jika pertempuran berlarut lama, tentu sukar bertahan lagi. Baik, aku akan mengadu jiwa padamu. Loko Ai akhirnya Shin Chikoh dekat. Ia putar. Kebutnya dan bolang-balingkan pedangnya mendatar. Leng Chiu Xiang Jin segera terbungkus dalam jaring sinar. Wanita siluman ini benar-benar tak kecewa bergelar bu Cheng Kiam, Mau tak mau Leng Chiu memuji dalam hati. Pertempuran hebat itu membuat Inyo dan Yak Bewe terlongong-longong. Mereka menyingkir di ujung biara, Namun tubuh mereka masih terasa menggigil tersambar angin dingin Leng Chiu Xiang Jin. Leng Chiu Loko Ai itu benar lihai, Tapi kukira Shin Lo Chiam Pue dapat memenangkannya, Setelah menyalurkan lewekang untuk menahan hawa dingin, Yak Bewe membisiki Inyo. Memang pada saat itu Shin Chikoh tengah melancarkan serangan yang hebat. Tapi Inyo yang lebih banyak pengalaman, Dapat melihat kelemahan Shin Chikoh. Belum lagi ia memberi bantahan kepada Yak Bewe, Di sana gerakan pedang Shin Chikoh mulai lambat, Seperti terpanjang sesuatu. Tenaganya makin kurang lancar. Memang benar dugaan Inyo itu. Karena tak dapat bertahan lama menutup jalan darah, Ketika Chikoh hendak ganti napas, Hawa dingin dari jari Leng Chiu segera menyusup ke dalam pori kulit. Dengan lewekangnya yang tinggi, Dapatlah jago wanita itu menghalau hawa jahat itu, Tapi tak urung karena lambat laun hawa dingin yang masuk itu makin banyak, Gerakan Shin Chikoh pun terpengaruh juga. Orang menunggu sampai kaku, Hiksya mengapa tak muncul, Yak Bewe emang gerut tuh. Tapi, Baru ia mengucap begitu, Tiba-tiba di luar ada suara tindakan orang. Ia duga tentu Hiksya, Maka girangnya bukan kepalang. Ia ulurkan kepala untuk melongok. Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa gelak-gelak yang menusuk telinga, Datang, Sudah datang. Kalian berdua budak perempuan harus turut aku, Ah, Yang muncul ternyata bukan Hiksya, Tetapi Cheng Cheng Ji. Adalah karena mengetahui bahwa Hiksya turun gunung, Maka beranilah ia datang lagi ke biara situ. Maksudnya hendak menangkap kedua nona itu untuk diserahkan pada sekiat. Secepat suaranya terdengar secepat itu pula Cheng Cheng Ji sudah melesat masuk dan menyerang Inyo, Yak Bewe. Untuk Inyo yang diketahui lebih lihai ia babat dengan pedang. Sedang untuk Yak Bewe cukup ia tusuk jalan darahnya dengan jari tangan kiri. Tapi taksirannya itu melesat. Selama sebulan bersama Hiksya, Kepandaian Yak Bewe maju pesat sekali hingga berimbang dengan Inyo. Cepat ia menyambut jari Cheng Cheng Ji dengan pedangnya. Cheng Cheng Ji kaget dan ganti tusukannya untuk menyelentik. Dan karena ia harus gunakan tujuh bagian lekangnya, permainan pedangnya pun agak lemah. Sekali tangkis, dapatlah Inyimar menolaknya. Ho, Leng Chiu Xiang Jin, bukankah kau tantang aku bertempur satu lawan satu? Sebenarnya aku tak melarang kau mengajak koncombu kemari. Tapi perlu apa kau mengumbar suara besar hanya datang seorang diri tiba-tiba Shin Chikoh melengking tertawa. Leng Chiu terkesiap, serunya, Sahabat Cheng Cheng Ji itu bukankah sute dari Gong Gong Ji? Masakah kau tak kenal? Mengapa kau anggap dia bala bantuanku? Memang kunyu kecil itu bukan anak murimu. Dia tak berguna apa-apa. Tapi tetap dia lebih hunggul dari murid murimu. Hektometer, jika tak kau suruh, mana dia berani datang kemari sahut Shin Chikoh. Cheng Cheng Ji terpaksa hentikan serangannya dan berseru, Leng Chiu Chiam Pua, harap dengarkan keteranganku. Aku memang mempunyai sedikit permusuhan dengan kedua budak itu. Oleh karena tunggu besok pagi dikhawatirkan mereka sudah pergi maka terpaksa sekarang aku hendak meringkus mereka. Sekali-kali tak bermaksud mengganggu Chiam Pua. Dengan menyebut Chiam Pua itu, Cheng Cheng Ji menyanjung tinggi Leng Chiu, dengan harapan siang jin itu akan membantunya, sekurang-kurangnya tidak mengusirnya. Tuh, dengar tidak Shin Chikoh. Mereka mempunyai permusuhan sendiri dan kita pun mempunyai perhitungan sendiri. Mana aku dapat melarang Cheng Cheng Nol Jai datang kemari seru Leng Chiu. Jadi, benarkah kau tak mengundang kunyuk itu Shin Chikoh menegas? Sudah tentu tidak. Mana aku sudi cari bantuan? Sudah, jangan banyak rewel, lihat pukulan Shin Chikoh tak mau menangkis, sebaliknya ia berputar diri dan menusuk Cheng Cheng Ji. Serunya, aku tak senang ketenangan kita diganggu orang. Karena kau tak mengundang, biarlah kuusirnya kunyuk ini. Sama sekali Cheng Cheng Ji tak mengira kalau di bawah serangan Leng Chiu, Shin Chikoh berani menyerang dirinya. Buru-buru ia menangkis. Leng Chiu Xiang Jin terpaksa tarik pulang serangannya tadi karena kedudukannya sebagai ketua partai tak mengijankan ia mengeroyok orang. Dan ini memang telah diperhitungkan Shin Chikoh, makanya berani saja ia menyerang Cheng Cheng Ji. Sekali pukul 2 lalat. Pertama, ia dapat menolong kedua nona. Kedua, ia dapat kesempatan untuk mengenyahkan hawa dingin Hian Im Chi yang menyusup dalam tubuhnya. Sambil bertempur, ia kerahkan lewekang untuk mengusir hawa dingin itu. Cepat sekali mereka sudah bertempur sampai tahun 2020-an jurus. Hebat sekalipun ilmu pedang mankong kiam itu tapi karena Cheng Cheng Ji belum sempurna latihannya, maka tetap kalah dengan Shin Chikoh. Apalagi Shin Chikoh memakai pedang, sedang tempoh hari ketika bertempur di lapangan kota raja, dengan tangan kosong saja ia dapat menampar muka Cheng Cheng Ji. Untung Cheng Cheng Ji tinggi ginkangnya dan Shin Chikoh gunakan sebagian lewekangnya untuk membersihkan hawa dingin beracun, dengan begitu pertempuran berlangsung panjang. Tapi setelah lewat jurus ke-21, runtuhlah perlawanan Cheng Cheng Ji. Ia mandi keringat dan napasnya Senin Kemis. Cheng Cheng Ji masih belum mau melarikan diri. Matanya memandang Leng Chiu untuk meminta bantuan. Tapi siang jin itu diam saja hingga Cheng Cheng Ji makin kelabakan. Pada saat tujung pedang Shin Chikoh hendak bersarang ke tubuh Cheng Cheng Ji, sekonyong-konyong Leng Chiu kebutkan lengan baju untuk menyampok pedang Shin Chikoh, sedang dengan tangan kiri ia mendorong Cheng Cheng Ji sampai terlempar ke luar pintu. Bukankah kau hendak bertempur dengan aku? Nah, sekarang sudah ku lempar pergi. Orang itu seru Leng Chiu kemudian meneriaki Cheng Cheng Ji, Cheng Cheng Toyu, carilah lain tempat yang agak jauh dari sini. Kalau kau hendak bertempur dengan kedua nona itu, aku takkan membantu siapa-siapa. Baik, ayo kita mulai lagi seru Shin Chikoh. Tapi Leng Chiu bukannya menyerang sebaliknya berputar diri ke samping kedua nona. Hai, Leng Chiu loko ai, kau mau apa? Cis, tak malu menghina orang muda Shin Chikoh berteriak kaget tapi sudah kasip. Leng Chiu siang jin sudah melemparkan kedua nona itu keluar. Sudah ku katakan tak mau membantu pihak manapun. Karena Cheng Cheng Ji keluar, kedua nona itu pun tak boleh tinggal di sini. Memang Leng Chiu tak melukai mereka. Dengan tenaga kebutan yang istimewa ia lemparkan. Inio dan Yak Bwe keluar, tapi selembar rambut kedua nona itu tak ada yang rontok. Shin Chikoh mau memburu keluar tapi Leng Chiu sudah menghadang di ambang pintu, sekarang sudah tak ada orang, kau masih punya alasan apa? Mau lari? Jangan harap. Huh, kau toh belum mampu menangkan aku, mengapa bermulut besar dan perat Shin Chikoh yang terus menyerang lagi? Karena memikiri keselamatan Inio dan Yak Bwe, pikirannya gelisah dan cepat sekali ia terdesak. Tapi dikarenakan tadi ia sudah berhasil mengeluarkan hawa racun dingin, maka dapatlah ia bertahan diri. Oho, kalian juga dilempar keluar, ha, ha, sekarang tiada orang yang melindungi kalian lagi. Cheng Cheng Ji tertawa cengar-cengir sembari enjot tubuhnya melayang melewati kepala kedua nona. Ia turun di muka pintu. Maksudnya mencegah jangan sampai kedua nona itu lari ke dalam biara. Setelah itu barulah ia mulai menyerang. Inio mau tahu bahwa Cheng Cheng Ji itu lebih tinggi ilmu ginkangnya. Untuk lari, terang tak mungkin. Maka ia ambil putusan mengadu jiwa. Begitulah bahu-membahu dengan Yak Bwe, mereka serang Cheng Cheng Ji dari dua jurusan. Kepandayan mereka jauh lebih maju dari dahulu. Apalagi akhir-akhir ini mereka telah sama-sama menyakinkan ilmu pedang hui hoa cui yap tiam huat, ilmu pedang bunga gugur mengusir kupu, dari biaong hui sini. Dengan menyerang bersama, ilmu pedang itu lebih berbahaya lagi. Meskipun Cheng Cheng Ji mempunyai kepandayan sekali tusuk dapat menyerang tujuh buah jalan darah, namun dalam waktu yang singkat hendak mengalahkan mereka, juga tak mungkin. Tapi bagaimanapun kepandayan Cheng Cheng Ji tetap mainkan pedangnya. Ini untuk menghabiskan lewekang kedua lawannya. Inyo dan Yak Bwe gunakan permainan lincah. Namun tak urung mereka tak dapat menghindari benturan pedang Cheng Cheng Ji. Setiap kali berbenturan, tangan mereka terasa sakit sekali. Makin lama lewekang mereka makin lemah. Inyo yang lebih kuat lewekangnya, hanya mandi keringat saja. Tapi Yak Bwe yang agak lemah lewekangnya, sudah merasa pusing matanya. Berkunang-kunang dan napas terengah-engah. Permainan pedangnya pun mulai kacau. Dan Cheng Cheng Ji yang mengetahui hal itu, cepat menghantamnya. Terang, pedang Yak Bwe mencelat ke udara. Cheng Cheng Ji maju mendekati. Ia rangsangkan kelima jarinya untuk mencengkeram tulang pipah di bahu si nona. Maksudnya hendak menghancurkan kepandayan Yak Bwe. Eh, tiba-tiba telinganya ternih yang suara makian Gong Gong Ji, He, lagi-lagi kau bangsat yang hendak membuat onar di sini. Kurang ajar, kali ini tak ku beri ampun, hendak ku beset kulitmu sebenarnya Gong Gong Ji masih terpisah sebuah puncak, bagaimana juga tak nanti ia mampu datang. Maka digunakannya lah Lue Kang Cho An Im Jip Bi. Hal itu diketahui juga oleh Cheng Cheng Ji. Kalau mau ia masih ada waktu untuk meneruskan rencananya terhadap Yak Bwe. Tapi ia paling takut kepada Su Heng itu. Nyalinya pecah dan tangannya pun gemetar sehingga Yak Bwe sempat loncat menghindar pergi dan Inimar maju menusuknya. Dalam beberapa kejap saja, Gong Gong Ji dan Hiksia pun makin dekat. Melihat mereka, Cheng Cheng Ji segera tinggalkan kedua nona dan lari sifat kuping. Memang cepat sekali gerakan Gong Gong Ji dan Hiksia itu. Selagi Yak Bwe belum sempat berdiri tegak dalam groginya, terhuyung-huyung, tadi, Hiksia sudah muncul dan menyambuti Yak Bwe, Adik Bwe, kau, kau mengapa? Tak apa-apa, hanya bajuku kena dikoyak kunyuk itu, tapi tak sampai terluka. Mengapa baru sekarang kau datang? Mana Pui Su Heng sahut Yak Bwe? Pui Su Heng belum ketemu. Aku, aku. Ah, hal itu nanti saja dibicarakan. Kalian lekas-lekas masuk ke dalam. Shin Lo Chiampo dalam bahaya ini mau cepat menukas. Gong Gong Ji anggap menolong Shin Chi Kho lebih penting dari menangkap Cheng Cheng Ji yang dibencinya itu. Apalagi ia membawa seorang tawanan, Cheng Bing Chu, dikhawatirkan makan waktu lama untuk mengejar sute itu. Dengan kepandainya yang tinggi, dapatlah ia mendengarkan bahwa Shin Chi Kho memang dalam bahaya. Cepat ia menjinjing tubuh Cheng Bing Chu dan melangkah masuk. Hiksia hendak ikut tapi dicegah, kalian tak usah turut masuk. Aku mempunyai tipu bagus untuk menghadapi loko ai itu. Mendengar itu legalah hati Hiksia, karena tadi ia khawatir kalau-kalau Su Hengnya itu akan melanggar peraturan dunia persilatan. Shin Chi Kho sudah tak kuat bertempur. Tapi demi mendengar suara Gong Gong Ji, bangunlah. Lagi semangatnya. Kebalikannya Leng Chiu menjadi keder namun ia pura-pura mengejek, Shin Chi Kho, itu bala bantuanmu datang. Apa kau mau beristirahat dulu? Aku tak takut kalian gunakan siasat bergilir. Tepat pada saat itu Gong Gong Ji masuk membawa Cheng Bing Chu, serunya, masih ada seorang lagi. Bukankah ini murid kepala dari Leng Chiu Pei? Aku menyaksikan pertempuran dengan muridmu, jangan khawatir apa-apa. Bagus, bagus. Kedua pihak mempunyai pendukung. Adil, adil sekali. Lebih baik lagi kalau. Jadi saksi, siapa yang kalah atau menang tak bisa cari alasan lagi, Shin Chi Kho tertawa. Kemudian ia suruh Gong Gong Ji duduk di ujung ruangan. Gong Gong Ji mengiakan. Sedang Cheng Bing Chu demi melihat suhunya, malu ya bukan. Kepalang. Namun tiada lain jalan kecuali berseru meratap, suhu, tolonglah aku. Tapi secepat itu Gong Gong sudah menekan tulang bahunya sehingga Cheng Bing Chu berkuik-kuik seperti babi. Mengapa berkau-kau tak keruan? Apa kau tak tahu peraturan bulim? Bukankah suhomu sedang bertempur, mengapa kau berteriak? Ayo, duduk yang baik di sana bentak Gong Gong Ji. Kurang ajar. Mengapa kau menghina muridku, Gong Gong Ji Leng Chu siang jin murka? Sekali. Gong Gong Ji lemparkan Cheng Bing Chu ke tanah, lalu menantang Leng Chu, tahukah kau apa perbuatan muridmu yang manis ini? Sebenarnya aku tak mau mengganggu pikiranmu, nanti setelah pertempuran selesai baru ku beritahukan. Tapi karena kau menuduh aku menghina muridmu, terpaksa aku memprotes. Cheng Bing Chu, bilanglah. Kamu sendiri yang main keroyokan atau aku yang menghina murid Leng Chiupei? Hektometer, kau bilang tidak? Sekali jari tengah Gong Gong Ji menekan punggung, Cheng Bing Chu merasa seperti dicocok kiribuan jarum. Sakit dan gatal sekali, melebih segala macam racun. Ia masih mengharap pertolongan suhunya. Tapi Leng Chiu siang jin sedang bertempur dengan Shin Chi Koh, tak sempat. Selain itu memang Leng Chiu tahu bahwa kepandayan Gong Gong Ji memang mengatur siasat. Kalalu ia sampai menyerang dulu berarti termakan tipu Gong Gong Ji. Yang melanggar peraturan dunia persilatan bukan Gong Gong Ji, tetapi ia sendiri. Leng Chiu siang jin benar-benar meringis. Mau menolong, musuhnya berat. Tidak menolong, ia merasa terhina sekali karena murid kesayangannya diperlakukan begitu rupa. Tiba-tiba muridnya yang manis Cheng Bing Chu itu meratap, Gong Gong Ji ampua, ya aku bilang aku bilang. Memang aku yang salah, ampunilah aku. Bicara dengan berlututlah. Karena kau menyesal, aku pun suka memaafkan. Tetapi kau harus mendamprat dirimu sebagai pertanda betul-betul kau sudah bertobat, seru Gong Gong Ji. Sekali ia kebutkan lengan baju, beluk. Cheng Bing Chu pun jatuh berlutut. Sakitnya makin hebat, tubuhnya seperti digigiti ular. Pikirannya pada saat itu hanya tertuju supaya bebas dari kesakitan. Ya, ya, akulah yang salah. Aku mengajak saudara-saudara seperguruan hendak mencelakai. Kau dan Toan Xiao Hiap. Aku seorang busuk, orang jahat. Harap kau orang tua suka mengampuni aku seorang rendah ini. Cheng Bing Chu meratap-ratap. Mendengar murid calon penggantinya bernyali seperti tikus, hampir saja Leng Chu Siang Jin tingsan. Ketika ia hendak menggempur Gong Gong Ji, tiba-tiba Shin Chikoh membentaknya, Leng Chu Loko Ai, awas serangan pedang disambarkan ke atas kepala orang dalam jurus Sem Hoan Toh Guat yang hebat sekali. Leng Chu Siang Jin terpaksa kendalikan amarahnya untuk menghadapi serangan Shin Chikoh. Ia menangkis dengan sebuah hantaman. Bagus, Cheng Bing Chu, kau sudah memaki dirimu dengan bagus. Tetapi terangkanlah duduk perkaranya yang jelas dan kutuklah dirimu yang lebih keras lagi. Mengingatkah sungguh-sungguh menyesal, tentu kuampuni. Cheng Bing Chu tak pedulikan segala apa. Segera ia menuturkan bagaimana ia pimpin anak murid Leng Chu Pei menggelundungkan batu dari puncak gunung untuk mencelakai Gong Gong Ji dan Heksia. Leng Chu Loko Ai, itu dengar tidak? Apakah kau masih menuduh aku yang menghina anak muridmu? Untung aku dan Toan Sute dapat mengatasi dan memang anak muridmu tak becus apa-apa. Ha, ha, mereka sendiri yang kehilangan beberapa jiwa, sedang aku dan Toan Sute tak kena apa-apa. Cheng Bing Chu, kau merasa menyesal atau tidak mengorban beberapa sutemu itu. Aku bukan manusia, aku kutu busuk, kantong nasi. Mencelakai orang sebaliknya mencelakai diri sendiri. Aku sungguh-sungguh menyesal sekali sahut Cheng Bing Chu. Untuk mendapat kebebasan, Cheng Bing Chu tak segan-segan lagi memaki dirinya habis-habisan. Leng Chu Siang Jin tak sudi mendengarkan tapi ia malu menutup telinganya. Makian Cheng Bing. Chu itu sepatah demi sepatah seperti pisau yang menusuk ulu hatinya. Ia benci kepada Cheng Bing Chu dan berduka karena beberapa anak muridnya terbunuh. Maunya hendak menenangkan hati tapi pikirannya kacau balau. Akibatnya, permainan menjadi kacau tak menurut real lagi. Padahal racun dingin Hian Im Chi itu dilancarkan dengan luwakang. Dan karena luwakangnya terganggu akibat kekacauan pikirannya itu, walaupun gerakan jarinya masih menerbitkan angin tetapi sudah tak mengandung racun dingin lagi. Tubuhku kepanasan, mengapa angin dingin dari jarimu itu tak meniup lagi? Xin Chi Kho mengejek. Diam-diam Gong Gong Ji memuji kepandayan Leng Chu Siang Jin yang walaupun pikirannya sudah kacau namun masih dapat melayani Xin Chi Kho. Untuk mempercepat kekalahannya, kembali ia menanyai Cheng Bing Chu, bagaimana kau berbuat salah terhadap Xin Lo Chi Mpun? Lekas ceritakan. Sebenarnya Gong Gong Ji tak tahu urusan Cheng Bing Chu dengan Xin Chi Kho. Tapi dalam perintahnya itu, ia sudah menuduh kalau Cheng Bing Chu bersalah. Di hadapan Xin Chi Kho, sudah tentu Cheng Bing Chu tak berani berdusta lagi. Ya, memang aku punya metu, tapi tak dapat melihat gunung Taisan. Ketika berjumpa di tengah jalan, aku terpikat dengan parasnya. Diam-diam kukuntitnya naik ke gunung dan kugodanya. Akhirnya aku dilabrak. Manusia rendah, lekas tampar mukamu sendiri agar tak perlu ku turun tangan, bentak Gong Gong Ji dengan marahnya. Plak, plak, tergopoh-gopoh Cheng Bing Chu melakukan perintah. Ia menampar kedua pipinya sendiri. Bahwa Xin Lo Chi Mpun tak seketika mencabut nyawamu adalah karena hendak memberi muka kepada suhumu. Mengapa kau tak insyaf? Coba bilanglah, apakah perbuatanmu mengajak Sute-Sute-Mu membalas pada Xin Lo Chi Mpun itu bukan melulu untuk kepentingan pribadimu? Tanya Gong Gong Ji pula. Selama Gong Gong Ji tak memerintah berhenti, Cheng Bing Chu terus-menerus menampar mukanya seraya memaki diri sendiri. Ya, memang aku bukan manusia, aku binatang. Xin Lo Chi Mpun amat murah hati memberi ampun padaku. Adalah karena dihajar Xin Lo Chi Mpun, aku mendendam. Dengan alasan menerima undangan Sute-Yao Gi agar dapat mengharumkan nama perguruan, kuajak para Sute turun gunung, kemudian ku suruh mereka mengeroyok Xin Lo Chi Mpun. Setiap tamparan yang dilakukan Cheng Bing Chu, dirasakan Leng Chiu Xiang Jin seperti pipinya. Yang ditampar. Marah, malu dan seperti mau meledak rasanya dada Xiang Jin itu. Setitikpun ia tak mimpi bahwa murid kesayangannya itu sedemikian tak bergunanya sampai mengorbankan beberapa puluh murid Leng Chiu Pai. Memikirkan kesemuanya itu, Leng Chiu seperti hendak menyusup ke dalam bumi saja apabila ada lubangnya. Karena bukankah dengan peristiwa Cheng Bing Chu itu, partai Leng Chiu Pai akan kehilangan pamurnya? Apakah Leng Chiu Pai masih ada muka untuk berdiri di dunia persilatan lagi? Dalam pertempuran, orang dilarang keras mengumbar kemarahan sehingga mengganggu ketenangan pikirannya. Leng Chiu Xiang Jin tahu juga hal itu. Namun dalam saat seperti yang dihadapinya itu, bagaimana ia dapat mengingat pantangan itu lagi? Sekuat-kuat imannya, tetap ia tak tahan lagi melihat adegan yang menyiksa batinnya itu. Akibatnya ia tak dapat mengendalikan lewakangnya lagi. Kena sekonyong-konyong Shin Chikoh menusuk bahu kanan lawan. Kret, darah munkrat. Masih mending Shin Chikoh tak mau berlaku ganas. Coba ia susupkan lagi pedangnya sedikit lebih dalam, tulang pipahkut Leng Chiu Xiang Jin tentu kena. Akibatnya Xiang Jin itu tentu menjadi seorang cacat selama-lamanya. Tapi Shin Chikoh tak mau berbuat begitu dan cepat tarik keluar pedangnya. Leng Chiu terkejut dan marah. Cepat ia bersiap menghadapi serangan Shin Chikoh tapi ternyata wanita itu mendengak tertawa keras. Dilemparnya pedangnya ke tanah lalu berseru nyaring, Leng Chiu Loko Ai, kali ini aku memberi ampun padamu, ini sebagai balas budimu. Setelah lukamu sembuh, apabila kau hendak bertanding lagi, aku pun tetap sedia melayani. Nah, sekarang kita sama-sama tak menanggung budi. Aku takkan membunuhmu. Jika mau pergi, silahkanlah seorang yang berkedudukan seperti Leng Chiu, jangankan terluka sampai tak berdaya, sedangkan kalah sejurus saja dalam pertandingan, ia tentu sudah angkat kaki karena malu. Gong Gong Ji tertawa gelak-gelak. Tangannya yang menekan punggung Cheng Bing Chu pun dikendorkan, ujarnya, Bagus, kau sudah memaki dirimu habis-habisan. Aku pun sudah tak marah lagi dan mengampunimu. Silahkan kau pulang bersama suhumu serta para sutemu. Ha, ha, pandai menampar muka dan pintar memaki diri sendiri, di dalam dunia kepartaian silat sungguh jarang ada. Terluka kemudian dihina begitu rupa, tak kuatlah Leng Chiu Xiang Jin. Huat, ia muntahkan segumpal darah segar. Cheng Bing Chu merasa menyesal. Tak berani ia memandang suhunya. Dengan nada gemetar ia berseru memanggil, suhu. Binatang. Kau masih ada muka memanggil aku suhu ini Leng Chiu mendamperat seraya. Menghantam. Walaupun sebelah tangannya terluka, tapi tenaganya masih cukup kuat untuk menghancurkan batu. Seketika itu juga ia hantam batok kepala Cheng Bing Chu sampai hancur lebur. Ah, sudahlah. Shin Chikoh, aku tak berniat membalas tusukan pedang ini. Hanya ku harap janganlah mengikuti jejaku, menerima murid yang tak berverguna nada Leng Chiu amatrawan. Pertanda luka hatinya jauh lebih parah dari luka tusukan pedang itu. Leng Chiu Xiang Jin sudah ngeloyor pergi namun kata-katanya itu tetap mengurat di hati Shin Chikoh. Shin Chikoh tersayat hatinya. Bukankah Su Tiau Ing murid yang disayanginya itu juga setali tiga uang dengan kelakuan Cheng Bing Chu? Shin Chikoh menang bertempur tapi menderita perasaannya. Nasibnya serupa dengan Leng Chiu Xiang Jin. Ya BWE dan Ineo saling mengaturkan selamat kepada Shin Chikoh atas kemenangannya itu. Tetapi Shin Chikoh mengatakan bahwa kemenangan itu adalah berkat tipu daya dari Su Hengnya Hiksia alias Gong Gong Ji. Kemudian ia bertanya kepada Hiksia mengapa begitu terlambat datangnya. Sejak terpengaruh dengan pribadi Ineo, mulailah Shin Chikoh menaruh perhatian pada urusan orang. Tak lagi ia sedingin seperti yang lalu. Hiksia bersangsi. Gong Gong Ji cepat menyanggupi, Chikoh, dia takut kalau kau marahi. Apa ia berjumpa dengan Tiau Ing? Apa saja yang dilakukan budak perempuan itu Shin Chikoh tergetar hatinya. Gong Gong Ji memberi isyarat metu kepada Hiksia, ujarnya, Sute, apakah kau sudah mengatakan pada non-asu? Sudah, Ya BWE tak apa-apa padaku, Hiksia girang sekali. Hus, kau memang tak tahu hati seorang gadis. Tahu kedatanganmu saja, Ya BWE sudah girang. Mana ia sempat mendampratmu, Ineo yang berada di sisi Hiksia menegurnya bisik-bisik. Memang waktu menceritakan pengalamannya kepada Ya BWE, Hiksia khawatir kalau tunangannya akan mengambul lagi. Tapi kali ini jalan pikiran Ya BWE berlainan. Justru karena Hiksia mendapat pelajaran pahit dari Tiau Ing, Ya BWE lebah hatinya. Ia tak khawatir Hiksia akan kecantol dengan nona itu lagi. Eh, apa yang sebenarnya terjadi, bilanglah. Tak nanti aku mengeloni muridku. Akhirnya Shin Chikoh buka suara. Karena Hiksia sungkan, maka gonggong jilah yang berkata, Tak apa-apa, hanya setelah Hiksia menolongi muridmu yang manis itu, malah disemprot basah kuyuk bolehnya. Ia lantas menuturkan pengalaman Hiksia. Marah Shin Chikoh bukan kepalang, disamping kecewa sekali. Ia menghela nafas, kecewa aku mencintainya. Tak nyana setipis itu moralnya. Setali tiga uang dengan kualitat Cheng Bing Chu. Ai, sudahlah, anggap saja aku tak pernah punya murid semacam itu. Biar kelak kurusakan ilmu kepandainya agar jangan sampai ditertawai Leng Chiu Xiong Jin. Ah, kiranya tak perlu Shin Lo Chiampu memakan hati. Turut pendapatku ia berbuat begitu. Karena cintanya tak dibalas oleh Hiksia. Toh Hiksia tak kurang suatu apa. Dan kini No Nasu itu sudah menikah dengan Sekiat. Mungkin mereka akan hidup rukun sampai tua, ya BWM menghiburi. Shin Chikoh adalah seorang wanita yang beratak dua, ya baik ya jahat. Meskipun ia marah terhadap Tiao Ing tapi dalam hati kecilnya masih ada setitik kecintaan. Setelah hamarahnya reda, ia membenarkan juga kata-kata yak BWM tadi. Kalau Hiksia tak menampik cintanya Tiao Ing, Tiao Ing tentu tak kalap begitu macam. Diam-diam ia merasa, andai kata dahulu Gong Gong Ji berbuat seperti Hiksia terhadap Tiao Ing, tentu sudah akan dibunuhnya. Baik, jika kelak ia masih tak merubah kesalahannya, tentu akan kubikin invalid. Akhirnya ia memberi pernyataan. Untuk mengalihkan perbicaraan Gong Gong Ji menegur Ya BWM, A.I. No Nasu, jangan memanggil Shin Chikoh sebagai lociampul. Aku dan Hiksia kan Su Heng dan Sute. Ya BWM tersipu-sipu, tapi cepat ia tertawa, selamat susoh, maafkan kehilafanku. Ciciin, kita seangkatan, kau pun harus mengganti sebutan terhadap susohku. Shin Chikoh diam-diam girang tapi ia pura-pura mengerutup pada Gong Gong Ji, A.I., mukamu memang tebal benar. Kita toh belum kawin, mengapakah suruh mereka memanggil susoh padaku? Toh hanya soal waktu saja. Lebih dulu saling tahu sebutan masing-masing toh tak mengapa, Gong Gong Ji tertawa. Kapan Su Heng melangsungkan pernikahan jangan lupa memberitahukan kami. Tapi A.I. Su Heng, kau gemar mengembara tak menentu tinggalnya. Kau mencari kami itu mudah, sebaliknya jika kami hendak mencari muah susah sekali, Hiksia turut menggoda. Tapi mungkin aku yang lebih dulu akan meminum arak pernikahanmu dengan Nona Su, Gong Gong Ji tertawa. Su Heng, kita bicara soal serius, mengapa Su Heng mengolok-olok? Kami masih muda, masakan terburu-buru, seru Hiksia. Aku toh juga serius. Aku hendak menyelesaikan suatu pertanggungan jawab dulu, baru menikah. Setelah menikah aku tak mau keluar ke dunia persilatan lagi, sahut Gong Gong Ji. Aku tak percaya kau bisa berangan-angan begitu, Shin Chikoh tertawa ewah. Atas pertanyaan Hiksia, ternyata pertanggungan jawab yang hendak diselesaikan Gong Gong Ji itu ialah tentang diri Cheng Cheng Ji. Akanku minta pedang Kim Cheng Kiam untuk ku kembalikan. Pada Choh Ping Wan. Kemudian ku selesaikan pesan mendiang Subo. Sudah bertahun-tahun ku beri kelonggaran padanya, Cheng Cheng Ji, sekarang tak bisa terus-menerus begitu. Katanya lebih lanjut, kalian tak perlu tunggu aku karena kalian sudah dijodohkan sejak masih dalam kandungan. Jangan ditunda lama-lama. Terus terang, aku menyesal karena sudah mensiasiakan waktu mudaku selama tahun 2020-an tahun. Ah, tapi nasi sudah menjadi bubur. Maka sekarang aku pun tak mau menunda lama-lama. Di antara yang mendengari percakapan kedua saudara, adalah Inyo yang paling rawan. Shin Chikoh menghiburinya supaya jangan berkecil hati. Puli Bikau tentu akan dapat berjumpa lagi. Kalau Hiksia tak ketemu, terang dia sudah tak berada di sini. Ku pikir akan menemui ayah. Untuk mengatur persiapan. Rasanya tentara ayah tentu sudah dalam perjalanan, kata Inyo dan Yak BWN nyatakan mau ikut. Saat itu sudah 3 Januari pagi. Shin Chikoh tak mau tidur. Selaku pembalas budi, ia mengajarkan beberapa ilmu pedang kepada Inyo. Karena sudah mempunyai dasar, dalam waktu sejam saja, Inyo sudah dapat mempelajarinya. Tak lama kemudian hari pun terang tanah. Mereka berlima pecah dalam dua rombongan dan turun gunung. Mereka berpisah di kaki gunung. Gong Gong Ji dan Shin Chikoh mengejar jejak Cheng Cheng Ji. Inyo, Hiksia dan Yak BWN hendak menyonsong tentara negeri yang dikepalai Sip Hang. Dalam kesempatan itu Shin Chikoh mengembalikan kuda Chian 5 Bikau kepada Inyo. Pada hari kedua ketika menyusur jalanan, tiba-tiba mereka melihat sebuah pasukan besar tengah mendatangi. Benerannya bertuliskan huruf Sip Inima girang sekali tapi heran juga mengapa ayahnya secepat itu sudah datang. Menurut perhitungan, seharusnya dua hari kemudian baru datang. Inima keperakudannya menyongsong. Pertama-tama ia bertemu dengan dua orang panglima ayahnya. Cepat-cepat ia menanyakan diri ayahnya. Seorang opsir muda larikan kudanya menyambut, serunya, suci, kau sudah pulang. Opsir muda itu bukan lain ialah pemuda yang dipikiris yang malam oleh Inyo, yakni Puli Bikhu. Girang Inyo sampai tak dapat berkata-kata. Ayahmu cemas sekali karena kau tak kembali. Dia mengirim beberapa matemat untuk menyerapi keadaanmu di Tokopoh. Bikhu berkata dengan bisik-bisik. Mana ayahku sekarang tanya Inyo? Berada di barisan belakang. Barisan ini termasuk bagian perintis. Ayahmu menempatkan aku dalam barisan ini, kata Bikhu. Saat itu Heksya dan Yak Bwe pun tiba. Mereka mengucapkan selamat kepada Bikhu atas kenaikan pangkat itu. Pui Suheng, kau naik pangkat. Ini berarti dobel keberuntungan jatuh di depan pintu, Yak Bwe tertawa. Apa keberuntungan yang kedua itu tanya Heksya? Hal itu bahkan yang nomor satu. Naik pangkat hanya nomor dua. Bukankah mereka kini berjumpa lagi? Inilah peristiwa yang bahagia. Tuh lihat, muka Pui Suheng menjadi merah, Yak Bwe menggoda. Sudahlah jangan mengolok orang. Apakah kalian ada lain urusan penting tegur Bikhu? Kami berdua hanya menemani Cici In saja untuk mencarimu. Karena tak melihatmu, Cici In sampai tak doyan makan tak dapat tidur, sahut pihak Bwe. Kami bertiga tak ada urusan lain. Tapi kemana saja kah selama ini? Mengapa tak kau laporkan tentang keadaan tokopoh pada ayah? Suti Ogi dan bos sekiat sudah lolos dari tokopoh. Rasanya pasukan negeri tak perlu ke sana lagi, kata In Niu. Kalau kalian senggang, ayo ikut aku saja. Aku diperintahkan untuk mengejar Suti Ogi. Dia lari ke arah poayang. Di sana li kongpit dengan pasukan besar sudah siap menunggu untuk mencegatnya. Tugas tentara penting sekali. Aku diberi waktu besok pagi harus sudah tiba di poayang. Kita berjalan sambil bercakap-cakap, Bikhu menerangkan. Selama dalam perjalanan itu, In Niu dan Bikhu saling menceritakan pengalamannya. Kiranya waktu lolos dari pertempuran di tokopoh, Bikhu juga menderita luka ringan. Karena tak dapat menemukan In Niu, Bikhu segera kembali kepada pasukan Sip Hang. Ia duga nona itu tentu juga pulang. Eh, bagaimana dengan lukamu? Lukanya di bagian mana tanya In Niu. Bikhu tertawa, aku kena sebatang panah dari perempuan siluman itu, Tiao Ing, tapi tak terbahaya dan sekarang sudah sembuh. Aku pun balas memanahnya. Kuduga lukanya tentu lebih berat. Katanya lebih jauh, tiba di dalam pasukan, ternyata ayahmu sudah mengetahui apa yang terjadi di tokopoh. Punya menerima berita dari Likong Pik yang menyatakan bahwa Sotiao Gi lari ke poayang. Segera aku dinaikkan pangkat menjadi Sian Hong, operasi atau perintis. Aku diperintahkan membawa 3.000 pasukan berkuda menuju ke poayang untuk menggabung pada Ligo An Sui menghancurkan Sotiao Gi. Aku merasa malu, karena pulang dengan terluka dan tak berjasa apa-apa tapi dinaikkan pangkat. Ah, tak usah kau rendah hati. Jika tiada kau, aku tentu sudah mati kelelap di dalam penjara air, In Nimao tertawa. Teringat akan pengalaman mereka di dalam kamar penjara air, di mana dalam menghadapi maut itu mereka saling mencurahkan isi hati, tergetarlah hati mereka. In Nimao memandang pemuda itu dengan penuh arti. Bikau berkata dengan bisik-bisik, aku harus berterima kasih kepada perempuan siluman itu. Jika ia tak menjebloskan kita di dalam penjara air, aku, aku. Sekarang kau adalah pemimpin dari 3.000 pasukan berkuda. Dalam ketentaraan, pasukan perintis itu penting sekali. Jangan sampai kau kehilangan semangat, In Nimao tertawa memutusnya. Bikhu menyatakan bahwa bagaimanapun rasanya Suti Ogi tentu sukar meloloskan diri lagi. Sementara Yak BWM menyatakan bahwa Suti Ogi itu memang tak terbahaya. Yang paling berbahaya adalah bos sekiat. Kupercaya Sip Chiang Kun tentu sudah dapat memperhitungkan kemana mengacirnya sekiat, sahut Bikhu. In Nimao menyatakan bahwa kehancuran Suti Ogi itu psikologis mengandung arti besar. Karena hancurnya Suti Ogi berarti ludesnya pemberontakan gerakan pemberontakan Loksan dan Suhik Huat. Bikhu membenarkan, katanya, memang di kota Poa yang masih terdapat seorang menteri. Lama dari Susu Bing. Namanya Li Ho Aisyan. Jika Suti Ogi sampai dapat bergabung dengannya, tentara pemerintah tentu mengalami kesulitan besar. Aku sih tak tahu urusan militer. Aku hanya benci pada sekiat. Ingin ku hajar mampus manusia itu, Yak Bwe tertawa. Bagaimana dengan Suti Oing? Apakah kau tak berbenci padanya juga tanya In Niu? Yak Bwe melirik ke arah Hiksya, ujarnya, sekarang aku malah kasihan padanya. Hari kedua pada waktu siang tepat, bahkan sebelum batas waktu yang diberikan, Bikhu dengan pasukannya telah tiba di kota Poayang. Mereka siap menghadapi pertempuran tapi di luar dugaan mereka melihat sebuah pemandangan ngeri. Di atas tembok kota yang tinggi, terpanjang sebuah kepala orang yang masih berlumuran darah. Kepala itu bukan lain adalah batang kepala Suti Ogi. Ah, kepala pemberontak sudah binasa. Sia-sia kita datang kemari, kata Bikhu. Ih, kemungkinan ada sesuatu yang tak beres, tiba-tiba In Niu kerutkan dahinya. Atas pertanyaan Bikhu, In Niu menerangkan, Opsir bermuka berwok yang berada di atas pos pintu kota itu seperti Li Ho Aisyan, orang kepercayaan Susu Bing. Memang karena sering ikut pada ayahnya berperang, banyaklah pengalaman In Niu. Ayahnya pernah bertempur dengan Li Ho Aisyan maka ia kenal dengan orang itu. Tapi dia memakai seragam Opsir pemerintah. Dan kepala Suti Ogi itu terang bukan palsu, bantah Bikhu. Dalam pada itu pintu kota sudah dibuka. Seorang Opsir berpangkat Ki Pei Koan, Ordonans, menyambut keluar. Ia mempersilahkan Jenderal Li Kongpik masuk ke dalam kota. Karena lengciam, lencana pertandaan, yang dibawa Opsir itu memang tulen, maka Bikhu pun tak sangsi lagi dan segera membawa pasukannya masuk kota. Dari Opsir Ki Pei Koan itu didapat keterangan bahwa memang Suti Ogi telah datang menggabung pada Li Ho Aisyan. Li Ho Aisyan menyambutnya dengan sebuah perjamuan. Tapi diam-diam ia sudah bersekongkol dengan Li Kongpik. Pengah makan minum, Suti Ogi ditangkap dan dihukum potong kepala. Pun untuk menghormat kedatangan pasukan Bikhu, Li Ho Aisyan mengadakan sebuah perjamuan. Aku ini sahabat berkelahi dari ayahmu. Untuk menebus kedosaanku yang lalu aku hendak menjadi menteri kerajaan yang setia. Ku harap Nona suka menyampaikan hal ini kepada ayahmu, kata Li Ho Aisyan kepada Iniu. Iniu mengertai bahwa Li Ho Aisyan itu seorang oportunis alias pelin-pelan. Tapi karena sudah membunuh Suti Ogi maka berjasa juga. Ia mengucap beberapa patah kata merendah dan berjanji akan mengatakan kepada ayahnya. Setelah beristirahat seperlunya, Bikhu menghadap Panglima Li Kongpik. Karena ayahnya wakil Panglima dan kenal baik dengan Li Kongpik, maka Iniu pun ikut menghadap juga. Panglima itu menyambut kedatangan mereka dengan gembira. Kali ini kami sudah siap-siap bertempur, tapi sayang kaum pemberontak sudah dilenyapkan. Dengan begitu sedikit pun kami tak berjasa apa-apa. Atas pemberian arak selamat dari Go Answe, Panglima, kami sungguh malu sendiri, kata Bikhu. Li Kongpik tertawa gelak-gelak. Mengapa Go Answe tertawa? Apakah perkataanku salah Bikhu heran? Seorang tentara masakan mengeluh tak ada kesempatan berperang? Malam ini tidurlah baik-baik. Besok pagi akan kukirim kau ke medan pertempuran. Apakah kau tak tahu kalau jenderalmu sudah mempunyai rencana kata Li Kongpik? Kalau Winio coba-coba menerka adalah Bikhu yang sudah lantas menanyakan hal itu, rencana apa? Akan bertempur dengan siapa? Sahut Panglima Li dengan wajah serius, ku undang kalian kemari, pertama untuk merayakan. Arak kemenangan. Kedua, untuk mengantar keberangkatan. Sekarang ku beritahukan tentang berita yang ku terima dari Sip Chiang Kun. Suti Ogi sudah meninggal tapi dia masih mempunyai seorang adik perempuan yang dengan membawa tentara serta seorang penjahat besar bernama. Bersama Bos Sekiat, Bikhu meneruskan. Ya, benar, kabarnya Bos Sekiat sudah menikah dengan adik perempuan Suti Ogi itu. Mereka mempunyai anak buah sejumlah 4 sampai 50 ribu. Jauh lebih besar dari Suti Ogi dengan sisa pasukan, kata Li Kongpik. Apakah sudah diketahui jejak Bos Sekiat? Tanya Bikhu. Benar, mereka lari ke arah utara. Semalam Sip Chiang Kung sudah gerakan pasukannya. Merubah rencana perjalanan semula untuk mencegat mereka di Kout Liongkoh. Menurut perhitungan, besok pagi tentu sudah bertemu. Sip Chiang Kun kirim orang memberi tau padaku. Ku rencanakan untuk mengirim sebuah pasukan berkuda bersama kau ke Kout Liongkoh untuk menyergap musuh dari belakang, kata Li Kongpik. Kiranya Sip Chiang Kun memang telah mengatur siasat. Dari metu-metu ia mendapat tau kalau Bos Sekiat mengambil jalan ke utara. Tetapi ia, Sip Hang, pura-pura berangkatkan pasukannya ke Po Ayang, agar Sekiat tidak menaruh kecurigaan. Taktik militer harus selalu secara mendadak di luar dugaan musuh. Rahasia militer harus dijaga rapat. Maka tak mengherankan kalau kau sendiri tak mengetahui tentang rencana. Panglimamu, ini bukan karena takut kau membocorkan. Tetapi kalau kau tahu bahwa kepergianmu ke Po Ayang sini hanya gerakan tipu kosong, kau tentu tak serius menjalankan tugas. Bisa juga kau buru-buru mempercepat perjalanan. Kalau sampai di antara anak buah tentara ada yang berhianat dan membocorkan pada musuh, tentu musuh akan dapat lolos lagi, Li Kongpik menyudahi penjelasannya. Pulang ke dalam kemah, Bik Hu memberitahukan hal itu kepada Hiksia dan Yak Bwe yang menjadi girang mendengarnya. Tapi dalam pada itu, Hiksia mempunyai pemikiran sendiri, ah, anak buah sekia terdiri dari kawan-kawan Lok Lim. Kali ini mereka tertipu. Kalau sampai mengantarkan jiwa, bukankah kasihan? Aku akan berusaha untuk memberi jalan hidup pada mereka. Keesokan harinya sebelum terang tanah, Bik Hu berangkat bersama pasukan berkuda. Karena mereka mengambil jalan singkat yang hanya tahun 1960-an li jauhnya, sebelum petang hari mereka sudah tiba di lembah. Ternyata pertempuran telah pecah antara pasukan Sip Hang lawan anak buah sekiat. Pertempuran berlangsung dasyat. Sip Hang gunakan taktik tiang coatin, barisan ular panjang. Kalau diserang kepalanya, ekornya menggempur. Kalau bagian ekor yang diserang, kepalanya menggempur. Kalau tengah atau bagian badan yang diserang, kepala dan ekornya berbareng menerjang. Tiap 300 serdadu menjadi satu pasukan. Setiap pasukan dipecah lagi jadi tiga lapisan. Lapisan mukat terdiri dari 150 tentara darat bersenjata tombak dan hik. Tugasnya untuk menyambut barisan pelopor dari musuh. Lapisan tengah terdiri dari 50 tentara yang tugasnya khusus untuk menggerantol, mengait, kaki kuda musuh. Lapisan belakang terdiri dari 100 tentara panah. Tugasnya untuk melepaskan anak panah ke barisan musuh agar dapat melindungi lapisan muka maju menerjang. Di samping pasukan itu, masih ada sebuah pasukan berkuda yang mengapit kanan-kiri pasukan itu secara mobil. Meskipun pihak bos sekiat juga mempunyai tahun 500an anak buah, tapi sebagian besar adalah bekas tentara Sotiaogi yang sudah pecah nyalinya. Dalam beberapa kali pertempuran, mereka selalu dikalahkan oleh tentara pemerintah. Untung anak buah sekiat yang berasal dari kawanan Lok Lim itu, tinggi sekali daya tempurnya. Sekiat mengatur barisannya secara horizontal. Mundur sama mundur, maju sama maju. Berulang kali tentara negeri hendak membobolkan pertahanan mereka, tetapi tetap gagal. Namun diambil secara keseluruhannya, tentara negeri berada di pihak unggul. Jika bekas tentara Sotiaogi itu sudah dihancurkan, kawanan Lok Lim pengawal sekiat itu tentu mudah diatasi. Melihat gelagat tak menguntungkan, sekiat ajak Tiao Ing dan pengawalnya pasukan berkuda serta kedelapan jago dari Housong Tu, memuka jalan darah. Mereka menerjang ke arah bendera Siphang, asal dapat menghancurkan bagian tengah yang merupakan komando, atau dapat menahan Siphang, barisan ular panjang tentu berantakan sendiri. Pada saat Bikau dan kawan-kawan terjun dalam medan pertempuran, tepat pada waktu sekiat dan pasukannya menerjang ke bagian tengah. Mereka berkepandayan tinggi. Hujan anak panah yang dilancarkan tentara negeri, kena disapu jatuh semua. Hanya dua orang Hang I Jin, baju kuning dari pulau Housong Tu, yang terluka, tapi pun tak mau mundur. Holah, sekiat, kita bertemu lagi. Maukah kau bertempur dengan aku sampai 300 jurus lagi seru Hiksia? Ia kepit perut kudanya. Kuda meringkik dan menerjang ke muka barisan sekiat. Ia merebut sebatang busur dari seorang tentara panah. Seret, seret, beruntun ia lepaskan empat anak panah. Dua untuk sekiat dan dua pada tiau ing. Dua batang anak panah mengaung di sisi rambut tiau ing. Yang sebatang tepat mengenai anting-antingnya hingga jatuh. Hiksia masih berlaku murah. Tak mau mengambil jiwanya dan hanya membuat kaget saja. Tapi itu pun sudah untuk membuat tiau ing jatuh dari kudanya. Melihat Hiksia memanahnya, tiau ing terkejut, marah dan berduka. Belum anak panah mengenai tubuhnya, ia sudah jatuh dari kudanya sendiri. Sekiat putar pedangnya. Ia dapat memukul jatuh kedua anak panah dari Hiksia walaupun tangannya terasa sakit juga. Tapi yang membuatnya kaget sekali adalah ketika melihat istrinya jatuh. Cepat ia menyambar tubuh wanita itu. Tetapi kudat tiau ing kena terpanah mati oleh tentara negeri. Kejadian itu cukup mematahkan semangat sekiat. Apalagi dilihatnya bagian tengah dari. Barisan tiang coatin itu kuat sekali, sedang di antara kedelapan pengawalnya sudah ada tiga orang yang terluka, ditambah pula dengan kedatangan Hiksia berempat. Ia, sekiat, memperhitungkan, sukar untuk merebut bendera musuh. Saat itu tiga ribu pasukan berkuda yang dipimpin Bikhu menyerbu dari belakang. Pasukan sekiat sudah kehilangan komandonya hingga kena dipecah belah oleh tentara negeri. Pasukan sekiat kalut, tidak ada koordinasi satu sama lain lagi. Sampai pada saat itu, sekiat pecah nyalinya betul-betul. Dengan memboncengkan tiau ing ia ajak kedelapan pengawalnya berputar balik menerjang keluar. Hiksia tak mau mengejar melainkan masuk ke dalam perkemahan menghadap Sip Hang. Hyantit, kau bersama Bikhu dan Inyo sudah datang Sip Hang girang sekali. Hiksia mengiakan dan hendak membawa Inyo ke situ tapi Sip Hang mencegahnya, tak usahlah. Saat ini belum waktunya kami berdua ayah dan anak bertemu. Akanku berimu seragu pasukan berkuda. Bantulah Bikhu menjaga mulut lembah. Musuh sudah kalut, ini kesempatan. Bagus bagi kita. Sekalipun tak dapat memusnahkan mereka, tapi sekurang-kurangnya mereka tentu akan hancur berantakan. Sip Chiang Kun, maaf atas kelancanganku ini, kata Hiksia. Ehem kau ada usaha. Bilanglah, tak perlu sungkan-sungkan. Pikirku hendak mohon Chiang Kun memberi dia sebuah jalan hidup. Aku justru hendak memusnahkan mereka sebaiknya kau berpendapat begitu. Rupanya kau hendak mengunjukkan walas asih seorang wanita di tengah medan peperangan Tegur Sip Hang. Meskipun saat ini suatu kesempatan bagi Chiang Kun mendirikan pahala, Tapi dalam membasmi, 3.000 musuh itu apakah pihak kita juga takkan menderita kerugian beratus-ratus jiwa? Jika kelewat mendesak mereka, mereka tentu akan melawan mati-matian. Dan ini bukankah akan mengorbankan banyak jiwa? Menurut pendapatku, yang penting kita dapat mencerai beraikan musuh, mematahkan semangat mereka. Dalam hal ini aku bersedia menerima ejekan Chiang Kun. Sebagai wanita yang mengunjukkan walas asih di medan peperangan. Daripada membayar pahala dengan ribuan jiwa, rasanya lebih baik. Sebenarnya Sip Hang itu luas sekali pengalamannya. Tapi ia masih tak dapat lepas dari ambisinya mencari pahala. Ucapan Hiksia tadi seperti air dingin mengguyur kepalanya. Setelah terlongong beberapa saat, barulah ia berkata, membayar pahala dengan ribuan jiwa. Hektometer, apakah kau anggap aku Sip Hang ini manusia yang khas darah, algojo yang mementingkan keuntungan diri sendiri? Siautit tidak berani bermaksud begitu, buru-buru Hiksia meminta maaf. Baik, tapi ku minta kau dapat melaksanakan care-care untuk mencerai beraikan musuh. Nah, aku pun tak mau mengucurkan banyak darah dan menurut usulmu itu. Ku serahkan bendera komando kepadamu, kau boleh mewakili aku memberi komando, kata Sip Hang. Hiksia menyambuti bendera itu terus mengundurkan diri. Dengan suara nyaring ia berseru kepada pasukan sekiat, Hai, dengarlah. Sutiaogi sudah binasa. Lihau Aisyan menerima tiptah kerajaan untuk menerima anak buahnya. Siapa yang suka menyerah, diampuni. Yang mau mengundurkan diri dari ketentaraan boleh datang ke poa yang menerima uang pesangon. Sembilah puluh persen dari anak buah Sutiaogi sudah tak punya nafsu bertempur lagi. Mendengar itu mereka berturut-turut melemparkan senjatanya dan menyerah. Tapi anak buah sekiat masih tak goyah pendiriannya. Sekiat yang sudah kembali ke tengah barisannya, ajukan kudanya dan tertawa mengejek, Toan Hiksia, ha, ha, tak kiramu kamu begitu tebah mau berhambah pada tentara negeri. Baik, karena kau menginginkan pangkat dan kekayaan, menaklu pada kerajaan, menjual saudara-saudara Loklin maka marilah. Saudara-saudaraku semua adalah lelaki jantan tak nanti sudi menyerah. Padamu, kelompok Loklin paling mengutamakan keperwiraan. Ucapan sekiat itu dimaksud untuk membakar hati anak buahnya. Dan ternyata berhasil. Beberapa orang berturut-turut memakki Hiksia. Hiksia kendalikan kemarahannya. Dengan gunakan lekang ia berseru keras menindas hamun makian orang-orang itu, Bos sekiat, kau menipu saudara-saudara Loklin untuk menjual jiwa padamu. Apa maksudnya? Bukankah karena kau hendak menduduki tahta kerajaan? Kalau kau cakap dan bijaksana, itu sih tak mengapa. Tapi ternyata kau kawin dengan perempuan siluman itu, mau mengundang suku Oh menyerang Tiong Goan. Coba pikir, bagaimana rakyat akan tunduk padamu? Dan para hohan yang sadar mana sudi berkorban untukmu. Ya, memang saudara-saudara yang berada di sini ini golongan hohan semua. Adalah karena mereka tergolong hohan, mereka mengerti akan peraturan menjadi penyamun. Kau hendak menyesatkan mereka, tapi mana mereka mau mengikuti jejakmu? Memang di kalangan Loklin yang menggabung pada sekiat itu, sudah lama ada yang tak puas kepada sekiat. Tetapi karena kebanyakan mereka itu terpaksa menjadi penyamun karena tak mau tunduk pada kerajaan, maka walaupun ucapan Heksia tadi diakui kebenarannya namun tiada seorang pun dari mereka yang melemparkan senjatanya. Merah muka sekiat. Ia tertawa nyaring, kau tuduh aku menyesatkan mereka? Tetapi coba kau tanya dirimu sendiri hendak kemana kau mengajak mereka itu? Berhamba pada kerajaan. Apakah jalan yang benar sebenarnya sekiat khawatir kalau anak buahnya terpengaruh dengan kata-kata Heksia tadi? Maka ia bangkitkan lagi rasa kebencian mereka terhadap Heksia. Tutup mulutmu bentak Heksia yang tiba-tiba mencabut bendera pemberian Siphang dan berteriak nyaring, sama sekali aku tak bermaksud menyuruh saudara-saudara menakluk. Aku sendiri pun bukan manusia yang temaha pangkat kekayaan. Jika kelak aku Toan Heksia sampai menjabat dalam pemerintahan, saudara-saudara boleh membelah tubuhku dan mengorek ulu hatiku. Habis itu ia keperakku dan ia kemuka seraya melamaikan bendera. Goan SWM memberi perintah supaya saudara-saudara yang menjaga mulut lembah memberi jalan lepaskan mereka. Kecuali diserang, siapapun tak boleh turun tangan. Kawanan tentara terbeliat. Namun perintah harus ditaati. Dan ada baiknya juga untuk menghindari pertumpahan darah. Mereka segera melakukan perintah. Tadi sekiat mengadakan usaha terakhir untuk menjebolkan kepungan musuh. Tapi kini kepungan itu serta merta sudah terbuka sendiri. Ini sungguh diluar dugaannya. Nyata pihak pemerintah sengaja hendak mengasih jalan lolos. Bagi sekiat sebaiknya hal itu malah runyam. Ia tahu sekeluarnya dari kepungan, anak buahnya tentu tak mau mendengar perintahnya lagi. Ia bakal menjadi seorang pemimpin loklim yang tak punya kewilbawaan lagi. Daripada begitu ia lebih suka mengadu jiwa untuk membuka jalan darah, agar anak buahnya tetap setia kepadanya. Tetapi dalam keadaan dan tempat seperti saat itu, siapa lagi yang sudi mendengar komandunya? Bagaikan air bah, mereka melanda menerobos keluar dari mulut lembah. Marah sekiat bukan kepalang. Dengan menggerung keras, ia serbukan kudanya ke muka Hiksia dan menyerangnya. Ha, dikasih jalan keluar kau tak mau. Baik, karena ingin bertempur, terpaksa aku harus menemanimu, teriak Hiksia. Dengan jurus latbiat Hoasan, ia menangkis. Tering, tubuh sekiat tergetar, kudanya pun menyurut beberapa langkah. Hiksia tak mau memberi hati. Setelah memperingatkan lawan supaya berjaga-jaga, ia menyerang tiga kali. Sekiat kebuahkan menangkis. Hampir saja ia terjatuh dari kudanya. Hiksia menang angin. Tapi kemenangannya itu bukan disebabkan karena ia lebih sakti tapi karena berkat keunggulan kudanya dan karena sekiat sudah lelah bertempur sebelumnya. Kedelapan pengawalnya dari pulau Hau Song Tu coba hendak maju menolong. Tapi mereka disambut oleh Bikau, In Nyo dan Yak Bwe. Seperti telah diterangkan, di antara kedelapan Jagohu. Song Tu itu. Walaupun ketambahan dengan Suti Oing namun mereka tetap berat menghadapi Bikau bertiga dengan In Nyo dan Yak Bwe. Tiga ribu pasukan berkuda melihat pemimpinnya tarung, tanpa diperintah lagi terus maju menyerbu. Melihat itu sekiat diam-diam mengeluh. Ia tak kira bahwa pada hari itu ia harus menyerahkan jiwanya kepada Hiksia. Sekiat dan kudanya sudah lelah sekali. Rupanya kelemahan itu diketahui juga oleh Hiksia yang terus maju menerjangnya. Belum lagi sekiat sempat putar kepala kudanya, Hiksia sudah menusup punggungnya. Tering, sekonyong-konyong dalam detik. Detik yang berbahaya itu, Tiau Ing ke perak kudanya menangkis seraya berseru dengan nada gemetar, bagus, Hiksia, bunuhlah saja aku. Hiksia jauh lebih lihai dari Tiau Ing. Apalagi pedangnya sebuah pokiam. Asal ia mau. Tambahi tenaga, pedang Tiau Ing tentu terpapas kutung dan orangnya terluka. Tapi demi tertumbuk akan wajah Tiau Ing yang berlinang air matu itu, luluhlah hati Hiksia. Tiau Ing tetap dapat menguasai pedangnya. Kesempatan itu tak disiasiakan sekiat yang secepat menabas pedang Hiksia terus putar kudanya lari. Tiau Ing mengikutinya. Sekiat, selama gunung masih menghijau, masakan kita khawatir tak dapat mencari kayu, katanya. Sebenarnya sekiat berpambek ksatria. Tapi demi Tiau Ing masih setia padanya dan bahkan menghibur dengan kata-kata bersemangat, lemaslah hatinya. Ah, benar. Selama masih hidup masakan tak dapat melakukan pembalasan. Tiau Ing masih setia padaku. Aku harus memenuhi kewajiban untuk melindungi seorang istri, pikirnya. Padahal Tiau Ing bersikap begitu karena sudah putus jalan. Ia insyaf bahwa Hiksia tak nanti sudi kepadanya lagi. Satu-satunya tiang sandaran hanyalah sekiat. Sekiat bersuit memanggil kedelapan pengawalnya kemudian diajak lolos. Bikhu, Inio dan Yak Bwe hendak mengejar tapi dicegah Hiksia, tak boleh kita melanggar janji. Kalau dia mau lari, biarkanlah. Bikhu menurut dan perintahkan pasukannya mundur. Dengan demikian dapatlah sekiat dan kawan-kawan keluar dari mulut lembah. Ah, sayang, sayang. Hiksia, kau sias-siakan kesempatan membalas sakit hati seru Yak Bwe. Bermula Hiksia khawatir kalau dituduh masih ada kenangan terhadap Tiau Ing. Bahwa ternyata Yak Bwe tak mengungkat hal itu, Hiksia pun girang sekali. Sahutnya, membalas sakit hati adalah urusan kecil. Tetapi mentaati janji adalah lebih penting. Karena sudah ada perintah, maka tak boleh kita hanya memikirkan soal sentimen terhadap sekiat seorang. Apalagi Tia Toako memang tak berniat untuk membunuh sekiat. Inio setuju dengan pernyataan Hiksia. Demikianlah mereka berempat segera kembali ke perkemahan Panglima untuk menghadap Sip Hang. Jenderal itu memerintahkan untuk membersihkan medan pertempuran dan memeriksa anak buahnya yang luka-luka. Setelah para penjaga kemah ditugaskan semua, barulah ia menerima kedatangan Hiksia berempat. Walaupun memperoleh kemenangan tetapi wajahnya tetap tak mengunjuk seri kegirangan. Inimar memberi hormat kepada ayahnya. Hai, mengapa kau berani berdusta kepada ayahmu? Bilang menjenguk rumah tapi ternyata diam-diam pergi ke toko poh tegur Sip Hang. Tapi kepergian Cici In kali ini juga ada fadahnya. Ia dapat menyelidiki keadaan musuh dan berhasil menarik seorang Panglima wanita yang menjadi orang sebawahan sekiat. Wanita itu banyak sekali membantu tentara Negerti kemudian ia menikah dengan putra Raja Sukuki. Kali ini jika Raja Sukuki tak kerahkan tentaranya untuk mengusir sekiat dari toko poh, mungkin tentara negara juga tak mudah menyerbu musuh. Paman Sip, mengingat jasa-jasa Cici In, rasanya tak perlu kau mendampratnya lagi kata Yak BWE. Sebenarnya ia sudah mengetahui hal itu dari Bikhu. Setelah memaki sekedarnya, hatinya pun lemas lagi, ujarnya, untung kali ini ada pui hiantit yang berani menempuh bahaya masuk ke toko poh sehingga kau tertolong. Jika tidak, entah bagaimana jadinya. Lain kali jangan berani bertindak gegabah. Setelah mengaturkan maaf, berkatalah In Nio, aku merasa girang sekali kali ini ayah dapat menyelesaikan pemberontakan tanpa banyak mengucurkan darah. Besok pagi aku dan adik BWE hendak pulang ke selatan. Kali ini aku sungguh-sungguh akan menjenguk mama. Sip Hang memberi persetujuan. Yah, kau sudah kelewat lama berdinas dalam ketentaraan. Seharusnya minta pensiun saja, melewatkan hari tua di rumah dengan tenteram, kata In Nio. Jika selamat tak kejadian suatu apa, tentu aku senang untuk pensiun di rumah, sahut Sip Hang. Kau sudah berjasa besar sekali, masakan pemerintah masih mempersalahkan apalagi tanya Yak BWE heran. Dikuatirkan peristiwa hari ini, tak dapat dimaafkan baginya. Kawanan Menteri Kerajaan yang hendak menyingkirkan aku, tentu takkan mensiasiakan kesempatan ini, jawab Sip Hang. Oh, apakah soal melepaskan bos sekiat itu baru In Nio hendak meminta penjelasan kepada ayahnya, jenderal itu sudah menukasnya, Toan Hyantit. Jangan khawatir. Urusan hari ini aku tetap berterima kasih kepadamu. Kaulah yang menggugah hati nuraniku untuk mengurangi kedosaanku mengorbankan jiwa. Sekalipun untuk itu aku harus menerima hukuman, tapi aku tetap takkan mempersalahkan kau. Walaupun Ciyang Kun lepaskan mereka, tapi anak buah bos sekiatku rasa tentu tak mau mengikut sekiat lagi. Dengan begitu kita dapat menghapus bahaya tanpa mengorbankan jiwa. Daripada dibunuh, mereka tentu masih akan tetap mendendam, lebih baik kita memakai kera melepas budi, sahut Hiksia. Sip Hang mengatakan mudah-mudahan pihak kerajaan terdapat orang-orang yang mempunyai pandangan seperti itu. Tiba-tiba Bikhu melangkah maju, katanya, Sip Ciyang Kun, terima kasih atas pengangkatan Ciyang Kun kepadaku. Tapi karena sekarang pemberontakan sudah ditindas, aku tak berhasrat masuk dalam tentara dan izinkanlah aku pulang ke kampung. Maaf, jika aku mempunyai kesalahan selama ini. Hai, kau mempunyai karir yang bilang-ngemilang di kemudian hari. Mengapa hendak undurkan diri Sip Hang terkejut? Ini, ini. Yah, luluskanlah permintaannya, cepat Inyo memotong kata-kata Bikhu. Sip Hang sejenak memandang kepada putrinya. Ia seperti tersadar. Katanya dengan tertawa, Inyo, apakah kau menginginkan pui sutemu mengantarkan kau pulang? Kau belum mengaturkan terima kasih kepada sutemu, mengapa hendak merepotinya lagi? Yak Bwe tertawa geli, paman Sip, mengapa kau hilaf-hilaf bagaimana? Mereka berdua mana perlu berterima kasih lagi sahut yak Bwe. Merah padam wajah Inyo. Ia tundukkan kepala. Sip Hang tertawa gelak-gelak. Oh, benar, benar. Aku memang limbung. Puli Hiantit. Aku hanya mempunyai seorang putri. Perangai Winyo. Itu agak keras, dalam segala hal ia turut kemauannya sendiri. Ia agak membandel. Apakah kau tak menolaknya? Aha, mana ada ayah belak-belakan mengatakan keburukan dari putrinya Yak Bwe tertawa. Bikhu memuja dan mencintai Winyo. Tapi tahu bahwa sucinya itu juga menyambut cintanya, namun ia tetapi masih tak berani meminangnya. Bahwa saat itu ayah Inyo mau terang-terangan mengijankan perjodohan mereka, hampir saja Bikhu tak dapat menguasai kegirangan hatinya. Dengan tangan dan nada gemetar ia berkata, Paman. Hai, Pui Su Heng, mengapa kau juga limbung teriak-iak Bwe? Bikhu jatuhkan diri berlutut di hadapan Sip Hang, ayah mertua yang mulia, terimalah hormat menantu. Memang dalam segala apa cici ini melebih pandai dari aku. Apa yang ayah katakan tadi, sebaliknya adalah sifat-sifat kebaikannya. Aku seringkali mendapat nasihat darinya. Aku khawatir akulah yang tak sembabat menjadi pasangannya. Bikhu seorang pemuda jujur. Apa yang hatinya memikir, mulutnya pun mengatakan. Hiksya masih dapat menguasai diri tapi Yak Bwe sudah tertawa terpingkal-pingkal, Ho, jadi selain mau mengambil istri, kau juga memerlukan seorang guru? Selamat ciciin ku ucapkan padamu. Kau, boleh tak usah khawatir suamimu berani menghina padamu. Pun Sip Hang tertawa gelak-gelak, serunya, kalau begitu, kau suka menerimanya. Ini yo, kau bagaimana? Wajah ini marakin membara. Ia tahu kalau ayahnya sengaja hendak menggodanya. Maka ia pun berlutut, serunya, terserah bagaimana keputusan ayah. Kembali jenderal itu terbahak-bahak. Ia menarik inyo dan Bikhu ke dekatnya dan berkata, Bikhu, kalian berdua sudah saling setuju. Ku serahkan inyo ma kepadamu. Antarkanlah pulang dulu menjumpai mamah mertuamu. Jika tak diizinkan, aku tetap akan minta cuti pulang ke kampung untuk menyelesaikan pernikahanmu. Lega sekali hati Sip Hang setelah menyelesaikan tugas kewajibannya sebagai seorang ayah. Keresahan hatinya tentang peristiwa sekiat tadi, lenyap seketika. Aku pun tak temahap pada pangkat dan kekayaan. Bikhu, aku takkan memaksa jika kau keberatan masuk tentara. Semasa muda aku pun juga bercita-cita menjadi pendekar kelana. Kalian setelah menikah, terserah akan menuntut penghidupan apa, kata jenderal itu kepada anak menantunya. Bikhu mengaturkan terima kasih. Pengah mereka bicara, datanglah seorang petugas menghadap Sip Hang menerangkan bahwa ada seorang kelana persilatan mohon hendak menghadap. Sip Hang perintahkan membawa orang itu datang. Waktu petugas itu hendak mengundurkan diri. Anak tentara yang terluka hamba tak tahu jumlahnya. Tapi Opsir-Opsir yang terluka hanya belasan orang. Kelana itu hebat betul, setelah diberi obatnya Opsir-Opsir itu pun tak menderita sakit lagi. Kemudian orang itu membagi-bagikan obat pada seluruh perkemahan kita, jawab petugas itu. Sip Hang segera suruh memanggil kelana itu. Hiksia menanyakan siapa kelana itu. Dijawab oleh Sip Hang kalau kelana itu sebenarnya hendak mencari Hiksia. Dia bukan lain ialah sahabat dari mendiang ayahmu yaitu Toh Pehing, kata Sip Hang. Sudah tentu Hiksia girang sekali. Tapi ada urusan apa ia mencari aku tanya Hiksia. Meskipun aku kenal padanya, tapi status kita berlainan maka aku pun tak leluasa menanyai. Waktu hari ini aku menggempur bose kiat, dia, Toh Pehing, menyatakan kalau tak mau membantu perang melainkan hendak merawat serdadu-serdadu yang terluka saja. Maka aku tempatkan ia di bagian perawatan. Dan dia memang banyak memberi bantuan dalam hal itu. Selama dua hari ini ia sibuk meramu obat-obatan, Sip Hang menerangkan. Hiksia tahu keberatan Toh Pehing. Memang sebagai kaum Lok Lim, Toh Pehing tentu segan menumpas sesama kaum Lok Lim. Hiksia menduga kedatangan Paman Toh itu tentu atas perintah Tia Toh Akonya. Entah telah terjadi peristiwa apa saja dengan Tiat Molek. Dalam pada itu Kim Kiam Cheng Long Toh Pehing pun datang seraya memberi salam terima kasih kepada Sip Hang. Ai, mengapa Toh Tai Hiap begitu merendah, Sip Hang tersipu-sipu membalas hormat. Terima kasih atas kemurahan hati Chiang Kun yang telah membuka jalan hidup hingga tak sampai mengorbankan banyak jiwa, kata Pehing. Ah, itu Hiksia yang mengusulkan, aku tak berani menerima pujian. Setelah Hiksia dan kawan-kawan memberi hormat kepada jago tua itu, berkatalah Pehing, dari tindakan bos sekiat yang tetap mengadakan perlawanan itu, rupanya ia tak menghiraukan surat Tia Cecu dan rupanya kau telah menerima hinaan. Jangankan menghiraukan, melihat pun ia tak sudi, kata Hiksia yang lalu menuturkan pengalamannya. Toh Pehing menghela nafas, memang telah diduga kalau bos sekiat tentu menolak nasihat Tia Cecu, itulah sebabnya maka aku disuruh kemari mencarimu. Atas pertanyaan Hiksia, Toh Pehing menjelaskan, dengan menggabung pada Suti Ogi, walaupun bos sekiat dapat mengelabui Ketian Hau, N.I.O. Toa Kocu dan sementara saudara-saudara, tapi banyak sekali Cecu yang tak puas kepadanya. Kini dua orang Lo Chiampu dari kalangan Lok Lim yakni Tia Pi Kim Tu Teng Kiam Ho dan Lo Cecu dari Gunung Ho Gusan bermaksud hendak menghapuskan kedudukan bos sekiat sebagai Lok Lim Beng Cu. Apakah itu tak berarti harus mengadakan rapat besar kaum Lok Lim lagi tanya Hiksia? Ya, benar. Teng Lo Chiampu dan kawan-kawan menghendaki Tia Mo Lek yang menyelenggarakan rapat itu dan mengiring undangannya. Tempat rapat ditetapkan di Hiong Kigoan, Gunung Ho Gusan. Soal ini hanya menunggu persetujuan Tia Toa Kho saja. Lalu bagaimana maksud Tia Piau Kho tanya Hiksia pula? Itulah maka ia suruh aku mencarimu kemari. Pertama untuk memperoleh kabar. Jika bos sekiat mau menerima nasihat Tia Cecu, usul Teng Lo Chiampu dan kawan-kawan itu ditiadakan. Tia Cecu sedia mengaturkan maaf kepada para cecu. Tia Piau Kho benar-benar murah hati kepada bos sekiat. Sayang orang itu gelap pikirannya, kata Hiksia. Tia Cecu sudah menunaikan kewajibannya terhadap seorang sahabat. Tapi bukan berarti ia memanjakannya. Ia sudah menduga kalau bos sekiat tentu keras kepala maka rapat kaum Lok Lim tetap dipersiapkan. Sekalipun nanti sekiat menyesal dan mengakui kesalahannya, ia harus menyatakan di hadapan orang banyak, baru nanti boleh meneruskan memangku kedudukan Beng Cu. Bagus, itulah tepat. Tetapi menurut pandanganku, sekiat tak nanti mau mengakui kesalahannya, kata Hiksia. Itu urusannya sendiri. Rapat kaum Lok Lim tetap akan diadakan. Dalam rangka itulah maka aku disuruh memanggilmu pulang untuk membantu mempersiapkan rapat itu. Ia mengharap juga agar suhengmu juga hadir nanti. Mengapa seru Hiksia? Karena Tia Cechu sendiri yang menjabat Beng Cu dan hendak menyerahkan kedudukan itu kepada Gong Gong Ji. Toa suheng itu biasa hidup bebas, takkan mau ia menerima kedudukan itu. Hal itu boleh kau rundingkan sendiri dengan Piau Komu. Aku sendiri pun mengharap kali ini Tia Cechu jangan menolak lagi. Dia adalah harapan semua saudara. Sebagai jenderal pelepas gerombolan penjahat, Sip Hang merasa runyam. Ia girang sekiat didepak keluar oleh kaum Lok Lim, tapi ia cemas karena dengan diangkatnya Tiat Molek menjadi Beng Cu baru, kaum Lok Lim tentu akan lebih kuat pengaruhnya. Ia sebenarnya masih setia kepada kerajaan Tong, tapi ia merasa tiada kemampuan. Akhirnya ia ambil putusan untuk segera letakkan jabatan dan kembali ke kampung halaman saja. Dengan begitu ia dapat terhindar dari segala kesulitan di kemudian hari. Keesokan harinya, Sip Hang kumpulkan pasukannya, setelah menggabungkan diri dengan pasukan Likong Pik terus akan pulang ke Kota Raja. Toh Pehing, Hiksia, Pui Bihu dan Inuyo serta Yak Bwe juga bersama-sama pulang ke selatan. Dengan kuda pilihan, tengah hari mereka berlima tiba di sebuah kota. Walaupun masih membawa bekal makanan, tapi karena perjalanan di padang rumput itu jarang bersuah dengan perumahan rakyat, maka mereka pun singgah juga ke kota itu untuk menambah bekal ransum. Tetapi ternyata kota itu sepi sekali. Hanya ada beberapa orang yang melongok dari jendela. Begitu melihat rombongan Toh Pehing dan kawan-kawan, mereka lantas memukul genderang dan berteriak-teriak, perampok datang lagi. Beberapa orang yang berada di jalanan, segera bersembunyi. Pintu rumah sama ditutup. Ada yang bersembunyi di dalam rumah ada juga yang lari keluar tunggang-langgang. Pehing heran dan turun dari kodanya. Ada sebuah toko yang tak keburu menutup pintu dimasuki Pehing. Pemiliknya seorang tua yang buru-buru berlutut dan meratap, harap Tai Ong berlaku murah. Kemarin tokoku sudah digeranyang. Memang tak punya barang apa-apa. Toh Pehing menerangkan kalau dia bukan perampok. Sebaliknya pak tua itu malah gemetar. Kalau begitu tuan ini tentara negeri. Bukan, kami adalah pelancong yang kebetulan lalu di sini dan hendak membeli makanan, kata Pehing. Pemilik warung itu agak lega hatinya, kemarin pun banyak serdadu yang lalu di sini. Tapi, kami tak dapat membedakan mereka itu serdadu atau kawanan perampok. Yang nyata mereka itu mengambil semua bahan makanan di sini. Ai, untung mereka hanya merampas itu saja. Atas pertanyaan Pehing, pemilik tokoku itu menerangkan bahwa kalau perampok tentu merampas bahan makanan tapi kalau tentara kerajaan tentu sering menganiaya orang. Sebenarnya kami memerlukan makanan tapi karena kalian sendiri menderita, terpaksa kami pun tak berani mengganggu lagi, akhirnya Pehing ajak rombongannya meneruskan perjalanan. Tentu anak buah sekiat yang berbuat sehina itu, membikin malu nama kaum Loklim, Heksya mengerut tuh. Tak dapat dipersalahkan. Habis kalau tak ada pimpinan perut kosong tentu sukar dikendalikan lagi. Mereka hanya merampas makanan, itu sudah cukup baik, kata Inyo. Pehing merenung beberapa saat. Katanya, saudara-saudara yang kalah perang itu harus dipikirkan penempatannya. Kalau tidak, tentu merupakan bahaya bagi rakyat. Dan kalau mereka terpencar tentu mudah dibasmi tentara negeri. Kira-kira seperjalanan 4-50 li, mereka kesamplotan dengan sejumlah 3-4 ratus rombongan laskar yang kalah perang. Ternyata mereka kenal pada toh Pehing dan Heksya. Begitu Pehing turun dari kuda, orang-orang itu pun segera mengerumuninya. Pehing menanyakan keterangan pada sementara Taubak yang dikenalnya. Ternyata apa yang diduga memang benar. Sekiat sudah kehilangan kepercayaan dari orang-orang Lok Lim yang turut dalam gerakannya. Sebagian besar orang-orang itu sudah benci pada Sekiat. Mereka tak mau mendengar perintahnya lagi. Khawatir kalau terbit pemberontakan, Sekiat tak berani berjalan bersama mereka. Ia bersama sejumlah kecil orang kepercayaannya larikan kudanya lebih dahulu. Mana Kei Tian Hao tanya Pehing. Taubak itu menghela nafas, dia tak mau berpisah dengan Sekiat. Sebenarnya kami tak antipada Kei Tian Hao, bahkan hendak mengangkatnya sebagai pemimpin kami. Tanpa pemimpin, kami bertindak sendiri-sendiri, sukar mencari makanan dan takut dikejar tentara negeri. Perjalanan ke Tiong Goan terpisah jarak ribuan li. Kami kehilangan daya dan putus asa. Pehing memberi peringatan, merampas makanan, takut tentang. Tetapi harus melindungi jiwa rakyat. Rakyat yang miskin tak boleh dirampas makanannya. Kira-kira seratusan li dari sini. Adalah kota Lengbu, gudang ransum dari kerajaan. Kita boleh mengambilnya, mungkin masih ada kelebihan untuk dibagikan kepada rakyat yang menderita. Merampas dari yang kaya untuk menolong pada yang miskin, kita cukup mengerti. Tapi dikarenakan tiada pemimpin, kawan-kawan kita sering kehilangan disiplin, merampas yang dapat dirampas. Merampas yang kaya saja sukar apalagi menggempur gudang pemerintah. Toh Tochu dan Toh An Syao Hiap, ku minta kalian suka memimpin kami, sahut taubak itu. Setelah berpikir sejenak, Heksya meminta Toh Pehing tinggal untuk memimpin mereka, sementara ia hendak melaporkan itu kepada Tiat Molek supaya segera mengirim orang menyambut. Bagus, setuju. Toh Tochu, kau tentu menjadi pemimpin yang hebat, terdengar rombongan kaum Lok Lim itu berseru girang. Karena tak sampai hati melihat sesama kaum Lok Lim sampai, terlantar, mau juga Pehing menerimanya. Segera ia suruh beberapa laskar berkuda untuk mencari kontak dengan sisa-sisa rombongan kawannya yang tercerai berai. Setelah dapat mengumpulkan mereka, Toh Pehing segera akan mengajaknya pulang ke selatan. Sedang Heksya dan Bihu berempat segera teruskan perjalanan. Di sepanjang jalan mereka berpapasan dengan banyak kelompok laskar Lok Lim. Kepada mereka, Heksya memberitahukan tentang penggabungan Toh Pehing. Mereka supaya tetap tinggal di masing-masing pos nanti akan disampir oleh Toh Pehing. Heksya berempat pun mengunjungi daerah orang Han, tetapi tak berjumpa dengan rombongan Sekiat. Kuda mereka pesat sekali. Tak sampai sepuluh hari, tibalah sudah mereka ditapal batas Holam. Kalau ke timur menuju ke Guipok, kalau ke barat sampai ke gunung Hokgusan. Mereka pecah jadi dua rombongan. Inio dengan diantar Bihu hendak pulang ke Guipok. Heksya dan Yak Bwe hendak ke Hokgusan. Yak Bwe berat sekali berpisah dengan Inio. Ia mengantar sampai jauh sekali. Akhirnya Inimar menyuruh mereka balik dengan menjanjikan setelah menjenguk ibu nanti sepuluh hari laginya. Juga akan ke Hokgusan. Ia berniat ajak Bihu menyaksikan rapat besar kaum gagah atau Eng Hiong Tai Hwe. Demikian kedua pasangan anak muda itu saling berpisah. Pada hari itu Heksya dan Yak Bwe. Tiba di Sin Yap, sebuah dusun yang berada di daerah kaki gunung Hokgusan. Luas pegunungan Hokgusan yang ribuan li itu harus ditempuh paling tidak tiga hari. Karena tak terburu-buru, mereka naik kuda pelahan-lahan sambil menikmati pemandangan alam yang permai. Di tepi jalan terdapat sebuah warung minum. Membelakangi gunung, menghadap sungai. Sungguh indah sekali letaknya. Heksya ajak masuk untuk minum. Yak Bwe girang sekali. Kuda ditambatkan dan masuklah mereka ke dalam warung itu. Di dalam warung tiada tampak lain tetamu lagi. Heksya memesan dua kati arak dan beberapa sayuran. Selagi menikmati hidangan, tiba-tiba matanya tertumbuk akan sebuah pemandangan yang mengejutkan. Pada pilar batu terdapat sebuah bekas tapak tangan yang masuk sampai tiga inci dalamnya. Anehnya telapak tangan itu kecil sekali, tak mirip dengan telapak tangan orang dewasa. Hebat benar lu wekang orang itu tapi masakan seorang anak kecil pikir heksya. Rupanya yak Bwe melihat juga, katanya dengan bisik-bisik. Tokoh persilatan sakti tentu tak mau sembarangan mengunjukkan kepandayanya di tempat sesunyi ini jika tiada maksudnya. Tentu ada ceritanya yang menarik. Ah, tak perlu kita main tebak. Panggil pemilik warung tentu kita akan mendapat keterangan. Heksya tertawa. Pengurus warung yang mendengar pembicaraan mereka tanpa dipanggil sudah menghampiri datang. Cewon tentu heran dengan telapak tangan di pilar batu itu, bukan? Ya, memang. Bagaimana ceritanya tanya Heksya? Memang banyak sudah pengunjung yang heran dengan hal itu. Hi, hi, bukankah Cewon hendak tambah pesan hidangan lagi tanya tukang warung itu? Yak Bwe mengiakan tetapi ia minta sepinggan buah-buahan segar. Ia memberi uang, kelebihannya boleh diambil pengurus warung itu. Dengan girang pengurus warung itu menerima uang perak Yak Bwe kemudian ia mulai bercerita. Coba terkas siapakah yang melekatkan telapak tangannya itu? Ia memulai dengan sebuah pertanyaan. Jika dapat menerka, tak perlu ku suruh kau bercerita lagi, Yak Bwe menyahut ketawa. Kalau ku katakan tentu tak dipercaya orang. Telapak tangan ini adalah dari seorang wanita. Mendengar itu Heksya dan Yak Bwe tersentak kaget. Heksya menduga jangan-jangan kepunyaan Biaung Hui Sin Ni atau Shin Chi Koh. Masih muda sekali wanita itu, cantik sekali serupa dengan Nona ini, pelayan itu menunjuk Yak Bwe. Yak Bwe tertawa dan menyuruhnya lekas-lekas menuturkan. Heksya tak percaya kalau Sutiao Ing yang melakukan. Karena terangah kepandayan orang itu jauh melebih dirinya, Heksya, sendiri. Baik, aku segera berceritalah. Peristiwanya baru saja terjadi kemarin ketika seorang pemuda yang gagah usianya sebaya dengan tuan. Mengenakan mantel kulit rusa dan sepertinya menyelip pedang di pinggang. Yak Bwe merasa sebal dan hendak menyuruhnya bercerita ringkas, tapi karena tadi sudah terlanjurnya suruh dia bercerita yang jelas, terpaksa dibiarkan saja. Sedang Heksya pun mendesak supaya orang itu meneruskan ceritanya. Kemudian datanglah seorang gadis. Belum sempat ku tanya mau pesan apa, Nona itu sudah menghampiri ke muka pemuda tadi dan melengking, Hai, orang Shikoh, apa masih kenal padaku Nona itu garang benar. Belum si pemuda sempat menyahut, Nona itu sudah memukulnya kata pengurus warung pula. Hai, orang Shikoh. Dia kena terpukul atau tidak seru Heksya? Tidak, pemuda Shikoh itu rupanya bisa ilmu sihir. Entah bagaimana tahu-tahu ia terbang bersama kursinya dan melayang jatuh di muka pilar ini. Tangannya masih mencekal sebuah cawan, Arak di dalamnya setetes pun tak ada yang tumpah. Sebagai seorang ahli silat, Tau lah Heksya kalau pemuda itu meminjam tenaga pukulan orang untuk pindah tempat. Sudah tentu tak lupa pemuda itu menyalurkan lewakangnya untuk melindungi diri dari pukulan si Nona. Kalau begitu kepandaian pemuda Shikoh itu tak di bawah si Nona. Tapi mengapa ia tak mau? Balas memukul Tanya Yak Bwe. Dia balas juga tapi bukan dengan pukulan melainkan dengan mengaturkan Arak, kata si tukang warung. Oh, jadi mereka sudah kenal Tanya Yak Bwe. Entahlah. Tetapi pemuda itu benar-benar mengaturkan Arak pada si Nona seraya berseru, Aku tak pernah menyalahi Nona, mengapa Nona mendesak aku begini rupa? Tentu salah paham. Silahkan Nona minum secawan Arak dulu agar kemarahan Nona reda, kemudian baru bicara, dan habis berkata, cawan pemuda itu terbang melayang ke arah si Nona. Setitik pun Araknya tak menetes. Yak Bwe memuji sikap si pemuda yang cukup sabar. Nona itu tak mau menerima subuhan Arak. Dan terjadilah hal yang ajaib. Cawan Arak itu berhenti di hadapan si Nona, begitu mulut si Nona meniup. Cawan itu terbang melalui kepala si Nona dan perak, pecahlah cawan itu, Araknya menumpah tepat di atas kepalaku. Selaka, Arak itu panas sehingga kepala dan mukaku kicat-kicat kepanasan. Semangatku serasa terbang, kata pengurus warung itu pula, aku termangu-mangu seperti patung. Pada saat itu kedengaran si Nona memaki, apanya yang salah paham? Karena kau ini putra pertama dari keluarga Coh di Cheng Chiu, otomatis menjadi musuhku. Hektometer, apakah kau masih berani mengolok-olok akut, berkursi tempat duduk pemuda itu pecah berantakan. Tetapi si pemuda sudah lebih dulu loncat menyingkir. Selembar rambutnya pun tak ada yang rontok. Diam-diam Heksyah membatin ilmu ginkang pemuda itu tak di bawah dia. Selagi aku terlongong-longong, Nona itu sudah menyerbu si pemuda, kata pengurus warung. Ho, kali ini mereka tentu bertempur sungguh, rupanya yak bewe tertarik hatinya. Nona itu galak benar tetapi si pemuda tetap tak mau membalas. Ia berputar-putar di belakang. Pilar batu. Serangan si Nona makin gencar. Tiba-tiba terdengar suara tamparan dasyat. Ternyata si Nona telah menghantam pilar ini dan meninggalkan bekas telapak tangannya. Lalu bagaimana tanya yak bewe? Kemudian, heh, lalu bubar, jawab si pengurus warung. Lo, mengapa bubar yak bewe heran? Setelah memukul pilar batu, rupanya tangan Nona itu kesakitan. Ia terlongong-longong. Kesempatan itu digunakan si pemuda untuk menyelinap pergi. Sesaat kemudian baru si Nona mengejar. Karena mereka pergi, bukankah cerita ini sudah bubar? Bubarnya cerita juga amblasnya bayaran arakku. Bayaran arak apa tanya yak bewe? Pemuda itu meminum 300 kati arak, makan seekor rayam panggang dan 2 kati dendeng sapi. Dia tak seperti tuan yang membayar ruang lebih dulu. Dan Nona itu pun menghancurkan sebuah kursiku. Bukankah aku harus menggigit jari atas kerugian itu? Yak bewe tak sudi mengganti kerugian itu karena tak puas dengan cerita si pengurus warung yang tak berujung pangkal itu. Sebaliknya Heksya merasa kasihan dan memberinya sekeping perak selaku ganti kerugian. Si pengurus warung pura-pura menolak tapi Heksya mendesaknya supaya menerima karena ia hendak bertanya lagi. Bukankah pada alis pemuda itu terdapat sebuah tahil alat yang menonjol tanyanya? Pengurus warung arak terkesiap, serunya, benar, mengapa kau tahu? Apakah sahabatmu aku kenal padanya? Maka akulah yang mengganti kerugianmu, kata Heksya. Kemudian ia berbangkit dan memeriksa bekas telapak tangan yang terdapat pada pilar. Mendengar pembicaraan Heksya, samar-samar yak BWE dapat menerka juga. Tapi karena sudah ditanya Heksya, ia pun tak leluasa mencari keterangan lagi. Ini tenaga pukulan istimewa. Aneh, Partai Siaulim si tak pernah menerima seorang murid wanita. Mengapa nona itu dapat memiliki pukulan luekang kaum agama? Tetapi kepandainya masih belum sempurna betul. Lihatlah, pangkal tangannya melekat ke dalam tapi bagian jarinya hanya masuk sedikit. Sekalipun begitu, tak mudah mencari seorang wanita yang berkepandain sedemikian hebatnya, kata Heksya. Mendengar Heksya dapat menilai kepandain si nona, diam-diam pengurus warung itu terkejut dan berubah wajahnya. Kalau begitu, kepandain tuan ini tak kalah dengan si nona lihai itu. Kukira dia seorang anak pembesar, siapa tahu seorang jagoan, huh, jangan-jangan bangsa perampok. Pengah Heksya memeriksa bekas telapak tangan itu, sekonyong-konyong dua ekor kudanya yang ditambatkan pada sebatang pohon di luar, meringkik keras. Heksya cepat berpaling dan terkejutlah ia. Ternyata ada dua orang lelaki sedang memotong tali kendali kudanya. Kurang ajar. Penjahat yang bernyali besar makinya seraya menampar meja. Dengan meminjam gerakan itu, tubuhnya melesat keluar. Tapi sudah terlambat. Kedua orang itu sudah menceplak kuda. Salah seorang ngayunkan tangannya. Sebuah benda berkilap melayang ke arah meja kasar. Kiranya sekeping perak. Kemarin nona kami merusakkan perkakas warungmu. Perak itu pemberian nona untuk mengganti kerugian teriak orang itu. Sementara kawannya yang seorang tertawa berseru, budak kecil semacam kau tak pantas naik kuda sebagus ini. Kami pun tak mau menggasak kudamu mentah-mentah. Nih, kepingan perak ini selaku uang pembeli kudamu ia pun melemparkan sekeping perak kepada Hiksia. Kurang ajar. Siapa sudi uangmu bentak Hiksia? Sekali kebutkan lengan bajunya, kepingan perak itu berputar-putar melayang kembali kepada pengirimnya. Ketika menyanggapi, tangan orang itu terasa kesakitan. Kejutnya bukan kepalang. Cepat ia ke perak kudanya lari. Kedua ekor kuda itu sudah terlatih. Mereka sudah kenal akan tuannya, siapapun tak dapat menaikinya. Tetapi entah bagaimana, rupanya kedua orang itu mempunyai ilmu istimewa sehingga kedua kuda itu menurut saja. Hiksia gusar sekali. Ia gunakan pet pawah kamsian untuk mengejar. Ketika berpaling bukan kepalang kaget kedua orang itu demi dilihatnya Hiksia mengejar sedemikian rapatnya, hanya terpisah beberapa tombak di belakang. Budak kecil, karena kau emu huang, baiklah ku beri Tilyancu saja kedua orang itu ayunkan tangannya. 12 batang senjata rahasia Tilyancu melayang ke arah Hiksia. Ilmu menimpuk mereka cukup lihai. Tapi karena yang ditimpuk seorang ahli silat macam Hiksia, maka hasilnya pun malah runyam. Ku kembalikan kirimanmu sekali Hiksia lontarkan pukulan biat Gong Chiang, ke-12 Tilyancu itu pun melayang kembali kepada pemiliknya. Tapi tak dapat mengenai karena kuda yang membawa mereka itu luar biasa cepatnya. Ilmu ginkang petoh kamsian Hiksia itu dalam jarak beberapa li memang ampuh sekali. Jika bukan kuda istimewa pemberian dari Chin Siang, tentu tadi-tadi sudah terkejar. Apalagi tadi Hiksia harus kendorkan langkah karena menangkis serangan senjata tajam. Beberapa detik kehentian itu cukup memisahkan jarak mereka jauh sekali. Dan dalam beberapa kejap pula, kedua kuda itu pun sudah tak kelihatan bayangannya lagi. Terpaksa Hiksia kendorkan larinya. Dalam pada itu tampak yak BWE berlarian mendatangi dengan nafas terengah-engah. Hiksia tertawa masam, karena tak berferhasil mengejar, lebih baik kita berjalan pelahan-lahan saja. Keparat sekali manusia itu. Hiksia, biar bagaimana juga kau harus berusaha merebut kembali kuda itu. Kuda itu pemberian Chin Siang, kalau sampai kena dicuri orang, bagaimana kita ada muka untuk bertemu dengan Chin Siang nanti yak BWE bersungut-sungut jengkel sekali. Pulangkan nafasmu dulu. Biar si setan hilang, sarangnya tentu kedapatan. Asal sudah mengetahui sarangnya, masakan setan-setan itu dapat lari, Hiksia menghiburi tunangannya. Ya, ya, kita harus membuat perhitungan dengan majikan mereka. Bukankah mereka tadi sudah memperkenalkan diri sebagai orangnya si nona yang meninggalkan bekas telapak tangannya di pilar batu? Siapa nona itu, kita tak kenal sama sekali. Kita perlu cari seorang dulu untuk mencari keterangan, ujar Hiksia. Eh, apakah pemuda si coh itu bukan coh tingguan tanya yak BWE? Hiksia mengiakan. Yak BWE menanyakan bagaimana hubungan Hiksia dengan pemuda itu dan bagaimana pula riwayatnya. Perkenalanku dengannya terjadi ketika di dalam Menghiong Tai HWE yang diadakan Chin Siang. Setelah itu tak pernah berjumpa lagi. Tapi sekalipun baru berkenalan tapi bukan kenalan biasa. Seperti Tia Toako, Cohh Pingguan itu juga dicap sebagai pemerontak. Kurasa dia juga seorang sahabat yang menjunjung keadilan. Sayang aku tak jelas dengan dirinya, Sahut Hiksia. Memang pada waktu diumumkan nama-nama dari sepuluh tokoh pemberontak, Cohh Pingguan termasuk daftar yang terakhir. Tetapi dia masih asing di kalangan Lok Lim, maka orang pun tak tahu perbuatannya yang dianggap pemberontak itu. Baru setelah orang Si Cohh itu bertemu dengan Shin Chikoh dan Gonggong Ji, tahulah Hiksia kalau pemuda itu sudah kenal pada Suhengnya. Bahkan ternyata pedang Kim Cheng Toan Kiam yang biasa dipakai Cheng Cheng Ji itu ternyata milik Cohh Pingguan. Tapi pengertian Hiksia pun hanya terbatas sampai di situ saja. Bagaimana tentang pribadi dan gerak-gerik Cohh Pingguan, sama sekali ia tak mengetahui. Kalau begitu baik kita bantu pada Cohh Pingguan saja, untuk memberantas pencuri wanita itu. Tapi entah di mana kita dapat menjumpai orang Si Cohh itu kata Yak BWE. Kalau dia muncul di sini terang kalau hendak hadir dalam pertemuan di Hokgusan. Baik kita langsung menuju ke Hokgusan saja. Setelah menjumpai Tiat Piawko baru kita berunding lagi. Taruh kata orang Si Cohh itu tak datang ke Hokgusan, pun kita dapat menanyakan keterangan pada orang-orang gagah yang hadir dalam pertemuan itu, kata Hiksia. Yak BWE setuju. Mereka menuju ke Hokgusan. Tapi baru berjalan tak berapa lama tiba-tiba Yak BWE berseru, Hiksia, kau lebih banyak pengalaman dari aku, apakah kau dapat meneliti-meneliti apa? Bahwa kedua pencuri kuda itu agaknya bukan Sukuhon, bagaimana kau tahu? Aku tanya Hiksia. Sekarang kan sudah permulaan musim panas, mengapa mereka berdua masih mengenakan kopiah bulu. Ini bukan kere Sukuhon yang tinggal di sini. Kulihat kalau bukan Sukuhon, mereka tentu orang dari se-GWA, luar perbatasan, kata Yak BWE. Eh, memang integrasi antara Sukuhon dan Hon di daerah situ sudah sedemikian rupa hingga sukar untuk membedakan. Tapi dalam adat kebiasaan, masing-masing-masing memegang teguh kebudayaannya sendiri. Hiksia memuji luasnya pengalaman seng calon istri. Memang aku juga melihat suatu kecurigaan katanya. Yak BWE gerang dipuji tunangannya. Sengaja ia hendak mempamerkan kecerdikannya, ujarnya, eh, jangan kau katakan dulu, biar aku yang menguraikan pendapatku. Coba saja apakah pandangan kita berdua ini bersamaan? Hiksia mengiakan. Kedua pencuri kuda itu mahir sekali naik kuda. Gerak-geriknya kasar. Dua ciri ini cukup mengunjukkan bahwa mereka itu tentu Sukuhon yang menuntut penghidupan sebagai penggembala. Hiksia tertawa, benar, aku pun berpendapat demikian. Hanya sayang kau bukan seorang pria. Apa Yak BWE terbeliak kaget? Hiksia tertawa, jikakah seorang pria, baru boleh mengatakan kata-kata pandangan sesama Eng Hiong itu tentu bersamaan. Oh, jadi kau hendak mengolok-olok aku? Tapi kau sendiri menganggap sebagai Eng Hiong, apakah tak malu Yak BWE bersungut-sungut? Hiksia menyabarkan sang tunangan, toh hanya sekedar kelakar saja, perlu apa marah-marah. Begitulah mereka melanjutkan perjalanan lagi sembari bercakap-cakap. Jika kedua pencuri itu benar orang oh, urusan menjadi runyam. Entah apa hubungan Coh Pingguan dengan Nona itu. Tapi jika bertemu dengan Nona itu, jangan turun tangan dulu. Kita harus menyelidiki asal-usulnya, Hiksia mengutarakan pikirannya. Yak BWE dapat menerimanya. Pada petang hari, mereka sudah memasuki daerah gunung. Hiksia mengusulkan, karena perjalanan selanjutnya sukar terdapat rumah penduduk, mengingat hari sudah gelap dan letih berjalan, lebih baik mencari sebuah goa untuk beristirahat. Yak BWE setuju malah ia lantas. Keluarkan ilmu ginkang istimewa yang kemarin lusa baru saja dipelajarinya dari Hiksia. Hiksia banyak memberi petunjuk yang berharga. Malam itu tak berbintang. Tapi berkat ginkang dan sepasang matanya yang dapat melihat terang di waktu malam, Hiksia berlari di muka untuk mencari jalan. Yak BWE amat kegembira dan tak terasa tibalah mereka di sebuah puncak yang gelap. Sudah letih tanya Hiksia. Sebenarnya ginkang itu tak perlu menggunakan tenaga banyak. Yak BWE menyahut belum lelah dan mengajak terus berlari saja sampai terang tanah. Tiba-tiba Hiksia melihat di atas puncak seperti ada bayangan bergerak. Ia terkejut dan membisiki Yak BWE. Awas, di sebelah muka ada orang. Biar kutinjaunya dulu, ia gunakan ginkang tinggi menyusup ke dalam hutan. Sekonyong-konyong dua sosok tubuh loncat keluar dari semak rumput. Salah seorang mengucapkan beberapa patah perkataan yang tak dimengerti Hiksia. Malam gelap sehingga tak dapat melihat wajah mereka. Hanya dari kopiah kulit yang dipakainya itu Hiksia menduga tentu orang sukuoh. Karena Hiksia tak menyahut, kedua orang itu sabatkan dua batang belati yang berkilau-kilau matanya. Waktu Hiksia tak dapat menyahut teguran mereka yang diucapkan dengan bahasa daerah, kedua orang itu segera memastikan bahwa Hiksia bukan kawan mereka. Setangkas-tangkasnya mereka menimpuk, masih tak memadai kepandaian Hiksia. Sekali berkelit, dua batang belati itu melayang lewat sisinya dan jatuh di tempat kosong. Hiksia pulantas maju mendekat, berdiri di tengah mereka dan mementang serasang tangannya. Dalam kegelapan malam, mudah sekali Hiksia meringkus mereka. Karena hendak menanyai keterangan maka Hiksia tak mau menutup jalan darah mereka. Tapi dia lupa bahwa kedua orang itu tidak hanya sendiri. Padahal mereka membawa banyak kawan yang bersembunyi. Baru hendak menanyai kedua orang itu pun sudah bersuit keras. Secepat itu jauhnya dari atas gunung terdengar suara gemuruh dan munculnya beratus-ratus pelita. Kiranya mereka memang bersembunyi di atas gunung. Jumlahnya berpuluh-puluh orang. Waktu bersembunyi itu, pelita-pelita teng mereka diselubungi dengan kain hitam. Untung kedua orang yang diringkus Hiksia itu termasuk penyuluh atau ceculuk yang memberi warta. Jaraknya dengan rombongan kawan-kawannya masih berpuluh-puluh tombak. Jadi mereka masih belum mengetahui Hiksia. Cepat-cepat Hiksia menutup jalan darah kedua orang itu. Mana? Di mana tepat pada saat itu terdengar mereka berseru dengan berisik sekali. Apakah bangsat si coh itu lagi hai? Mengapa suitan berhenti? Oh, celaka. Kedua kawan kita tentu dicelakai bangsat itu. Dalam kehirukan itu tiba-tiba terdengar bentakan seorang wanita. Jangan ribut saja, lekas cari. Hiksia terkesiap, pikirnya, wanita itu tentu pemimpin mereka, baru ia hendak unjukkan. Diri, tiba-tiba terdengar suara suitan nyaring dan seruan orang. Benar, memang aku coh pingguan yang datang. Heh, heh, tanpa memasang barisan penam aku pun tetap datang. Aku hendak bertanya, mengapa nona selalu hendak membuat susah padaku? Suara itu datangnya dari arah lain. Dan perhatian rombongan orang-orang itu segera beralih ke sana. Saat itu ya BWS sudah tiba di dekat Hiksia dan dengan berbisik-bisik menanyakan keterangan. Hiksia memperingatkan jangan bergerak dulu tapi tunggu saja nanti. Habis berkata, ia lantas menggandeng tangan sang tunangan untuk dibawa loncat ke atas pohon tinggi. Dari situ dapat melihat jelas apa yang terjadi di sebelah bawah. Di atas sebuah batu karang, tampak seorang suku Hong loncat turun. Batu karang itu tak kurang dari belasan tombak tingginya. Gerakan melayang turun dari pemuda itu indah sekali. Ya, memang dia adalah Coh Pingguan. Diam-diam Hiksia memuji ginkang orang si Coh itu. Pun rombongan orang-orang itu terkejut, sampai terlongong-longong melihat kepandayan Coh Pingguan. Diam-diam nona pemimpin rombongan itu menghela nafas. Seorang pemuda yang cakep dan gagah, ilmu kepandayannya jarang terdapat di dunia persilatan. Sayang dia itu anak dari musuhku, begitu ujung kaki Coh Pingguan baru menyentuh bumi, dua orang rombongan suku Oh itu. Sudah menyerang. Yang satu dari kanan, yang satu dari kiri. Kedua penyerang itu bertubuh tinggi besar. Masing-masing mencekal tiat juwi, martil besi. Dalam situasi yang berbahaya itu, Coh Pingguan keluarkan kepandayanya istimewa. Dia tak mau menghindar melainkan kebutkan lengan bajunya dengan gerak suci huat yan kim atau empat cil tenaga mengeluarkan seribu kati. Boom, kedua martil penyerangnya saling berhantam. Sendiri. Sementara Coh Pingguan menerobos keluar dari tengah-tengah selah kedua penyerangnya. Penaga kedua penyerang itu besar sekali. Oleh karenanya besar juga goncangan yang diderita akibat benturan martil itu. Suaranya melengking tajam sekali sampai memekakkan telinga. Pada lain saat kedua orang itu pun menjerit keras, kedua martilnya mencelat ke udara. Coh Pingguan melangkah ke muka dengan lenggangnya. Ia tertawa nyaring, aku toh belum selesai bicara dengan nonamu, mengapa kalian buru-buru hendak menyerang aku? Coh Pingguan menghampiri ke muka si nona. Tiada seorang pun yang berani menghadang. Mereka terlongong oleh sikap dan nada seruan Coh Pingguan yang sedemikian berwibawa. Diam-diam tergerak hati nona itu, pikirnya, di dalam menghadapi bahaya apa saja, dia selalu tenang, seperti semasa kecilnya. Tadi waktu kedua saudara Wi menghantamnya dengan martil, hatiku terkejut sekali. Eh, bukankah aku hendak membalas sakit hati padanya? Mengapa aku merasa sayang? Tidak, aku harus keraskan hatiku. Tenang-tenang Coh Pingguan memberi hormat kepada si nona, kupikir aku tak pernah kesalahan pada nona. Mengapa nona selalu hendak maukan jiwaku saja? Sudilah nona menerangkan agar bila aku mati tidak berada dalam kegelapan. Nona itu menggigit bibir, katanya dengan dingin, Coh Pingguan, tidakkah kau kenal padaku? Sudah dua kali ia berkata demikian pada Coh Pingguan. Coh Pingguan heran dan melirik tajam pada si nona. Ah, samar-samar sudah pernah melihat, tapi lupa ia. Akhirnya berkatalah ia, maaf, ingatanku memang jelek. Wajah si nona bertebar merah ketika dipandang si pemuda. Tiba-tiba ia berganti nada ke kanak-kanakan, aku tak mau kau tukari dengan giyok. Kedua mustika ini ku berikan padamu. Lihatlah, mutiara ini mempunyai tujuh warna, indah tidak? Tetapi di dalam rumahku, benda ini tak berharga. Sekalian orang yang berada di sekitar situ, termasuk hiksia yang bersembunyi di atas pohon nol, tak mengerti apa arti ucapan si nona itu. Dan nona itu tak memegang giyok atau suatu mutiara. Ha, kau sini kecil tiba-tiba Coh Pingguan berteriak kaget. Ya, sekarang sudah teringat atau belum si nona mengangguk. Peristiwa itu terjadi pada 15 tahun yang lalu. Ketika itu ayah Coh Pingguan yaitu Coh Tong. Kok menjadi Tuliatsu, wakil dari gubernuransi yang berkedudukan di Suto, sebuah negeri kecil di wilayah Segak, Tibet. Kala itu Coh Pingguan baru berumur tahun 2010an tahun lebih. Dia ikut ayahnya ke Suto. Di negeri Suto ada seorang raja Yeu Yan Ong yang merangkap menjadi panglima perang. Dia bernama Ubun Hui, mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Hangni. Umurnya lebih muda dari Coh Pingguan, baru 5-6 tahun. Suto termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Tong. Dengan menjabat sebagai Tuliatsu, berarti Coh Tongko itu yang dipertuhani negeri Suto. Sering harus berhubungan dengan Ubun Hui. Ubun Hangni mungil dan lincah. Coh Pingguan menganggapnya sebagai adik sendiri, acap kali mengajaknya bermain main. Suto banyak menghasilkan batu permata. Tetapi kulit kerang hanya terdapat di tepi laut. Hangni belum pernah melihatnya. Mendengar cerita Coh Pingguan betapa indah kulit kerang itu, Hangni mau menukarkan permatanya dengan kulit kerang. Tetapi, Coh Pingguan tak mau menerima permata dan hanya memberikan kulit kerang secara cuma-cuma kepada Hangni untuk dibuat main main. Ucapan si Nona tadi adalah menirukan kata Coh Pingguan ketika dahulu bicara dengan Hangni. Coh Pingguan hanya tinggal satu tahun di Suto, kemudian pergi dan tak pernah berjumpa lagi dengan Hangni. Jika Hangni tak mengungkat kejadian di waktu kecil itu, tentu dia tak teringat lagi akan Nona cantik yang dihadapinya itu. Dengan menggigit bibir, Hangni berkata pula, sekarang sudah jelas, belum? Jelas apa? Di waktu kecil aku pun tak pernah menghina padamu. Malah aku pernah memberi dua buah kulit kerang padamu. Ubun Hangni menyahut tawar, siapa yang ingin bergurau padamu? Jawablah, mana ayahmu? Sudah meninggal pada sepuluh tahun yang lalu. Tepat, ayahmu sudah meninggal, siapa yang harus kucari kalau bukan kau? Bukankah ada petpatah mengatakan, hutang ayah, anak yang bayar? Hari ini aku hendak menagih hutang ayahmu pada kau. Coh Pingguan terkesiap, ujarnya, apa artinya ini? Nada Hangni berubah tajam, masih belum jelas? Coba ingat-ingatlah, bagaimana kalian tinggalkan Suto? Peristiwa 15 tahun yang lampau, terbayang lagi. Kala itu malam yang tak berferbintang tak berembulan. Tiba-tiba ayah Hangni Ubun Hui membawa pasukan menyerang gedung kediaman ayah Coh Pingguan. Dalam pertempuran malam yang gelap itu, Coh Pingguan dan ayahnya beruntung dapat meloloskan diri. Ketika terang tanah dan memcacahkan pasukannya, dari 3.000 serda diutong, hanya tinggal beberapa puluh saja. Kemudian baru diketahui kalau pemberontakan itu digerakkan oleh tentara pendudukan Hweki yang berada di Suto. Pengaruh Hweki makin luas menimbulkan kelas dengan tentara Tung. Adalah suku Hweki ini yang menghasut negara-negara disegak untuk memberontak pada kerajaan Tung. Kejadian di Suto itu, merupakan salah satu pencetusan. Salah satu unsur tentara yang menyerang kediaman wakil gubernur Ransa di Suto itu, adalah pasukan berkoda dari Hweki. Sejak peristiwa itu, Suto menjadi negara bagian Hweki. Ayah Coh Pingguan pulang ke negerinya memohon hukuman. Ia mengajukan permohonan supaya pemerintah mengirimkan pasukan untuk menghancurkan Hweki. Tetapi kerajaan Tung pada saat itu sedang kacau, pemberontakan Anlok San dan Suhik Huat timbul. Pemerintahan goncang dan terpaksa minta damai dengan bangsa Hweki. Sejak itu pamer kerajaan Tung merosot. Akibat dari politik damai dengan Hweki itu, Ayah Coh Pingguan dijadikan kambing hitam. Dengan tuduhan tidak bijaksana mengatur pemerintahan, dia dipecat dan terpaksa pulang ke kampung. Beberapa tahun kemudian karena sakit kemudian meninggal. Teringat akan kejadian yang lampau itu mendidilan darah Coh Pingguan. Serunya, jadi kau hendak mengusik peristiwa itu? Ayahku telah kehilangan hampir seluruh pasukannya. Apa yang hendak kau tagi lagi? Kau hanya tahu kerugian pihakmu, tetapi apakah kau tahu juga berapa kerugian di pihak kami Hangni marah? Coh Pingguan menghala nafas. Memang kalau diingat berapa banyak korban yang jatuh dari kedua pihak, kita merasa sedih. Tetapi hal itu tak dapat mempersalahkan ayahmu. Hangni makin marah, kau masih menyalahkan ayahku. Apa harganya jiwa pasukanmu itu? Mereka mati seribu atau sepuluh ribu masih tak menyamai nilai ayahku seorang. Apa? Ayahmu tanda seru Coh Pingguan terperanjat. Masih berlagak pilon menanyakan ayahku. Pada malam pertempuran itu juga ayahku dibunuh oleh ayahmu. Coh Pingguan kesima. Ia baru mengetahui sekarang. Ujarnya, sampai pada saat meninggalnya, ayahku tak mengetahui kalau keliru membunuh ayahmu. Sudah tentu dalam pertempuran di malam gelap, tentu banyak korban. Dan belum tentu ayahmu terbunuh oleh ayahku. Ayahmu adalah pemimpin pasukan. Ia sendiri yang membunuh atau bukan, hutang jiwa itu tetap kutagih padanya. Marahlah Coh Pingguan. Terang yang menyerang lebih dulu itu ayah Hangni, mengapa menyalahkan orang? Tapi pada lain saat, ia memikir lebih panjang. Pertama, mengingat Nona itu sudah sebatang kera, negaranya senasib dengan kerajaan Tong yang ditindas bangsa Hweki. Kedua, mengingat bahwa mereka berdua adalah kawan bermain semasa kecil. Lebih baik menghindar dari permusuhan. Sebenarnya hubungan kita berdua erat sekali. Kesemuanya itu adalah gara-gara bangsa Hweki. Aku tak menyinggung urusan negara. Entah siapa yang benar dan salah. Yang ku urusi Allah bahwa setiap penasaran dan hutang itu harus ada yang bertanggung jawab, tukas Hangni. Baiklah, karena kau anggap ayahku itu sebagai musuhmu. Karena beliau sudah meninggal, aku bersedia pergi ke negerimu dan mengaturkan maaf di depan makam ayahmu. Membunuh orang hanya menambah kedosaan saja. Rasanya kau pun dapat terlepas dari penasaranmu, tidak bisa. Ayahmu sudah meninggalkan kau masih ada. Aku sudah bersumpah di hadapan kuburan ayahku, biar bagaimanapun tak dapat mengampuni kau. Watak bangsa Suto itu memang keras dan berani. Sakit hati orang tua, anak harus membalaskan. Jika tidak, tentu diasingkan oleh handai taulannya. Ubun Hui tak punya anak laki, kewajiban itu jatuh pada diri Hangni. Menuruti adat kebiasaan bangsanya, Hangni melakukan juga upacara mengucurkan darah dalam arak di hadapan kuburan ayahnya. Kala itu ia baru berusia enam tahun. Sehari-hari ia menerima pelajaran bagaimana harus membalas sakit hati ayahnya. Maka betapa Coh Pingguan mengemukakan Dali Halasan, tetap ditolaknya. Kesabaran ada batasnya. Karena ditolak getas akhirnya timbulah keangkuhan hati Coh Pingguan. Tertawalah ia dingin-dingin, kalau begitu tetap meminta ganti jiwa padaku. Tetapi entah kepada siapa aku harus meminta ganti kerugian jiwa-jiwa serda dutong itu. Hangni terkesiap, tapi ia tetap keras kepala, aku tak peduli hal itu. Kutahu hanya hutang ayah anaklah yang harus membayar. Coh Pingguan mendengar tertawa keras, baik, karena kau tuli dengan alasan-alasan, maka ku nyatakan sejelas-jelasnya. Untuk hutang jiwa yang belum ketahuan kebenarannya itu, aku tak ingin mewakili ayah membayarnya. Tapi jika kau mempunyai kepandayan, silahkan kau mengambilnya secara kekerasan. Hangni kerutkan alis. Pada saat ia hendak memberi komando pada anak buahnya supaya meringkus Coh Pingguan, tiba-tiba seorang perwira bangsa Han menerobos ke muka, serunya, Nona Ubun, aku menerima titah supaya datang kemari untuk menjalankan perintahmu, izinkan aku membaktikan tenaga, menangkap orang yang kau kehendaki itu. Panas telinga Coh Pingguan. Ia deliki matu memandang perwira itu. Kiranya orang itu adalah Bu Yang, bekas pemimpin barisan pengawal istana. Eh, Bu Yang, kau tahu malu, tidak tegurnya dengan tertawa mengejek. Malu apa sahut Bu Yang? Urusanku dengan Nona ini bukan urusan sulit. Kau toh perwira dari kerajaan Tong, mengapa merendahkan dirimu sebagai hamba seorang Nona lain suku? Kau tak malu itu memang hakmu karena mukamu tebal. Tapi perbuatanmu itu benar-benar menghina negara. Hektometer, menghina negara. Kau tahu apa, aku justru mengemban tugas kerajaan Hai, aneh. Coba katakan aku melanggar pasal mana dari hukum negara. Kau menghina seorang siangkok hujin, itulah dosa besar. Siangkok hujin artinya istri pangeran. Coh pingguan melirik Hang Ni lalu berkata, Oh, maaf, maaf, aku tidak tahu kalau Nona ini seorang wanita bangsawan agung. Hang Ni tersipu-sipu dan buru-buru menyahut, aku tiada bermaksud minta bantuan pada negerimu untuk melakukan pembalasan sakit hati. Hal ini adalah tindakan pamanku yang berunding dengan Witoa Congkoan. Congkoan, jenderal, itu lantas menyuruh Buciangkun ini membantu aku. Hektometer, Buciangkun, aku hendak menyelesaikan urusan ini secara kaum persilatan. Tak ingin menerima bantuanmu. Biarlah ku selesaikan dengan Coh Siangkong sendiri, tak perlu kau bantu. Kiranya setelah bangsa Hwe Ki menjajah Suto, ibu dari Hang Ni menyerah pada Hwe Ki. Pada waktu itu tentara Hwe Ki mengirim tentara bantu kerajaan Tong menindas pemberontakan Suhik Hawat, Paman Hang Ni, adik ibunya, turut dalam pasukan itu. Menjabat sebagai Coh Siangkun. Kemudian dia angkat menjadi menteri koordinator urusan tentara ketiangan. Kerajaan Tong makin lemah. Banyak panglima-panglima di perbatasan yang menyatakan berdiri sendiri. Perintah kerajaan tak dihiraukan lagi. Untuk mendapat bantuan dari tentara Hwe Ki, pemerintah Tong bersikap manis sekali kepada mereka. Bahkan terhadap seorang jenderal suku Suto yang menakluk pada Hwe Ki, pemerintah Tong pun mengindahkan sekali. Sejak peristiwa Eng Hiong Tai Hwe yang diselenggarakan Cinsyang itu, atas pengaduan Putri Tiang Lok, adik Baginda Tong, maka pangkat Bui Yang diturunkan sampai tiga tingkat. Kini ia hanya menjadi seorang siwi biasa. Maka demi mendengar kesempatan itu, ia segera mengajukan permohonan pada Chong Kuan supaya dikirim membantu U Bun Hang Ni menangkap musuhnya. Dan untuk menangkap Choh Pingguan seorang, ia sanggup mengerjakan seorang diri tak perlu mengerahkan pasukan besar. Chong Kuan lalu meluruskan dengan pesan supaya pembantuan itu atas nama Bui Yang perseorangan. Karena memang memerlukan seorang pembantu penunjuk jalan, Hang Ni menerima bantuan itu. Maka Wui Yang hendak menggunakan kesempatan itu untuk mendekati pada bangsawan Hwe Ki, Hang Ni, agar ia mendapat pahala dan dinaikkan pangkat lagi. Waktu Hang Ni mendapat bantuan, ia kelebahkan. Hal ini berbeda dengan peristiwa balas sakit hati di kalangan persilatan. Dia hanya seorang rakyat jelata, izinkanlah siap Kuan, aku, menangkapnya sebagai tanda penghormatan terhadap tetamu agung, serunya. Baik, karena peraturan kerajaan Tong sedemikian, silahkan kau menangkapnya lebih dulu. Tapi aku ada syarat. Jika kau gagal, aku tak mau menghiraukan peraturan lagi. Akhirnya Hang Ni mengalah. Yang dipikirkan Bui Yang hanyalah hadiah pangkat dari Chong Kuan. Ucapan si Nona tadi sedikit pun tak diperhatikan, segera ia melolos cambuknya yang panjang itu. Heh, pesakitan negara, lekas menyerah daripada kubekuk kau, serunya. Kini tersadarlah Coh Pingguan. Kiranya untuk mengambil hati bangsa Hwe Ki, pemerintah Tong telah menghapus jasa-jasa ayahnya untuk diganti dengan kedosaan. Dan karena ayahnya sudah meninggal, maka kini ia anaknya lah yang hendak dijadikan kambing sembelihan. Serentak bangkitlah keperwiraan anak muda itu. Keluarga Coh tak pernah berdosa pada kerajaan. Aku menolak perintahmu yang semena menanya itu. Aku tak peduli kau menjalankan perintah kerajaan atau tidak. Nih, makanlah dulu goloku serunya dengan nyaring. Membangkang? Kau hendak berontak teriak bui yang sembari menyabat dengan piannya. Tapi sudah disambut oleh golok gan leng Coh Coh Pingguan. Sebagai bekasui. Tong leng, pemimpin pengawal istana, memang kepandaian bui yang cukup tinggi. Kebutan piannya tadi memancarkan tiga gelombang sinar. Susul menyusul sebagai damparan gelombang. Seketika tubuh Coh Pingguan terkurung oleh sinar pian. Tetapi ternyata kepandaian Coh Pingguan itu lebih hunggul setingkat. Jurus yang digunakan Semyo Gui Tai itu juga mempunyai tiga buah serangan. Indahnya bukan kepalang. Tar, punggung. Goloknya dapat membuyarkan lingkaran sinar pian. Sampai-sampai pian bui yang itu terdampar lempeng dan tenaganya lenyap. Dan sekali balikan tangan, kembali golok Coh Pingguan dapat menghancurkan lingkar serangan pian yang kedua. Dua jurus gerakan Coh Pingguan yang ketiga berhasil memapas sebuah jari tangan bui yang. Sebenarnya kepandaian bui yang cukup untuk dibuat melayani sampai beberapa jurus. Dikarenakan ia terburu-buru hendak menang sebaliknya malah menderita kerugian yang membuatnya meringis kesakitan. Dan sebelum semangatnya yang hilang itu pulih, tiba-tiba Coh Pingguan berseru lepas, goloknya membabat. Mau tak mau bui yang terpaksa lepaskan piannya juga. Mu Chiang Kun, kau sudah melakukan kewajibanmu. Aku sudah menerima bantuanmu. Terima kasih atas jerih payahmu menunjukkan jalan. Sekarang musuh sudah ku ketemukan, silahkan kau pulang tiba-tiba Hangni berseru sembari loncat menghalangi golok Coh Pingguan. Dengan menahan rasa malu, bui yang ngacir pergi. Sampai pun tiampian yang paling disayanginya itu, tak dihiraukan lagi. Coh Pingguan hentikan pengejarannya. Lintangkan golok ke dada, ia berkata, Siaoni, musuhmu itu seharusnya bangsa Hweki. Jika kau hendak menuntut balas padaku itu tidak pada tempatnya. Maaf, aku tak dapat melaksanakan cita-citamu menjadi anak berbakti. Karena pikirannya sudah diracuni dengan ajaran bahwa yang membunuh ayahnya itu adalah Coh Pingguan, maka saat itu ia tak dapat menerima jelas pernyataan Coh Pingguan. Cepat pada saat Coh Pingguan selesai bicara, pedang Hangni pun sudah menusuknya. Dengan musuh ayahku, aku tak dapat hidup bersama di satu kolong langit. Kau boleh memberi seribu satu alasan, tapi aku tetap tak dapat melepaskan kau. Untuk kebaikanmu memperlakukan aku begitu baik semasa kecil, ku beri kelonggaran agar kau bunuh diri sendiri. Kau ku bebaskan dari cincangan menghindari tusukan, Coh Pingguan tertawa bebas. Siaoni, bukannya aku takut padamu. Aku hanya menyatakan kebenaran. Jika kau tak mau mendengar, berarti memaksa aku harus bertempur padamu. Seret, 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 Hangni tebaskan pedangnya ke atas, tengah dan bawah. Yang diarah semua bagian yang berbahaya dari tubuh si anak muda. Coh Pingguan gunakan tangan kosong untuk merebut senjata si Nona. Ia berputar tubuh, balikan tangan menyambar lengan Hangni yang mencekal pedang itu. Tetapi ternyata gerakan si Nona tak kalah lincahnya. Begitu tusukannya lewat di sisi igalawan, Nona itu miringkan tubuhnya dan lontarkan dua buah serangan istimewa. Pedangnya itu terus dibabatkan balik, sedang tangannya kiri menghantam si anak muda. Belak, mereka beradu pukulan. Hangni terputar-putar dan tersurut sampai tiga langkah. Sebaliknya baju Coh Pingguan pun robek sampai lima inci lebarnya. Diam-diam keduanya sama-sama terkesiap. Selagi Hangni tersurut mundur lagi, Coh Pingguan cepat-cepat mencabut geloknya yang disarungkan tadi. Tapi pada saat Coh Pingguan cepat-cepat mencabut geloknya yang disarungkan tadi, Hangni pun sudah mendahului menyerangnya. Kali ini ia gunakan jurus Giyokli Tosoh, menusuk tangan bawah. Coh Pingguan berseru memuji ketangkasan si Nona. Cepat ia gunakan jurus Tiang Bolok Jit. Sesaat Hangni bingung menghadapi. Kalau tak merubah jurusnya, pedangnya tentu kena terpukul jatuh. Tapi kalau hendak merubah gerakannya, terang tentu didahului lawan. Akhirnya Hangni mengambil putusan. Ia tetap tak merubah jurusnya tetapi bahkan menambahinya dengan sebuah hantaman. Belak, Coh Pingguan menangkis. Tapi kali ini yang tersurut mundur sampai tiga langkah bukan si Nona, melainkan dia sendiri. Mendapat hati, Hangni mendahuluinya dengan serangan yang gencar. Benturan tadi membuat Coh Pingguan heran. Pikir punya pikir, akhirnya diketahui juga. Ah, tadi yang pertama dia belum mengeluarkan tenaganya sungguh-sungguh, demikian kesimpulannya. Tapi kesimpulannya itu ternyata kurang tepat. Tadi waktu yang pertama kali adu tenaga, karena kuatir si Nona tak sanggup menahan, ia sudah gunakan hanya enam-tujuh bagian tenaganya saja. Ia tak mau dibunuh si Nona tapi pun tak sampai hati membunuhnya. Ternyata Hangni pun mempunyai pertentangan dalam batinnya. Ia menyakinkan ilmu pukulan Kim Kong Chiang. Kuatir si anak muda tak kuat menerima, ia hanya gunakan dua-tiga bagian tenaganya. Kesudahannya, dia harus menderita tersurut mundur sampai tiga langkah. Kini taulah ia bahwa tenaga Coh Pingguan itu lebih unggul. Maka dalam adu tenaga yang kedua kalinya, ia gunakan sembilan bagian tenaganya. Dan celakanya Coh Pingguan tetap masih menggunakan enam-tujuh bagian tenaganya. Akibatnya, dialah yang menelan kerugian. Pertempuran berlangsung dengan makin seru. Berulang kali Coh Pingguan berusaha menghindari kekerasan. Tapi lama-kelamaan ia terpaksa harus bertempur sungguh-sungguh juga. Setelah bertanding sampai beberapa jurus, keduanya saling mengagumi kepandayan masing-masing. Kepandayannya ternyata lebih unggul dari aku. Jika aku hendak membalas sakit hati seorang diri, dikhawatirkan tak mampu, diam-diam Hangni menimang dalam hati. Sayang dia anak dari musuhku. Puncoh Pingguan juga mengagumi kepandayan si Nona yang walaupun lebih muda empat tahun, tapi kepandayannya berimbang. Sayang ia berkeras kepala menganggap aku sebagai musuhnya, ia menghela nafas. Ubun Hangni menyerang dengan tenaga penuh. Ia gunakan taktik kilat sehingga untuk beberapa saat Coh Pingguan sibuk sekali. Hanya dapat menangkis tak mampu balas menyerang. Tapi biar bagaimana juga, karena ia lebih unggul kepandayannya dan lebih banyak pengalamannya, setelah 4.50 jurus dapatlah ia mengetahui gerak serangan si Nona. Dari berimbang, perlahan-lahan Coh Pingguan berbalik menang angin. Dalam suatu serangan, Coh Pingguan memapas sembari menutup jalan darah Bengbun dengan tangan kiri. Ia sudah menduga Hangni tentu akan bergerak dalam jurus Kim Kian Tuliap. Dugaannya itu ternyata benar. Sebelum Hangni sempat bergerak dalam jurus itu, ia sudah mendahului merubah tabasannya ke atas, sedang kedua jari kirinya menutup lengan si Nona. Tering terdengar benturan tajam dan letikan api. Pedang Hangni terbuat dari bahan baja. Putih, sedang golok Coh Pingguan adalah golok pusaka dari Tolokwi, bekas suma dari kota Kiyuseng. Pedang Hangni terpapas romba. Tapi itu hanya kerugian sedikit. Yang lebih hebat adalah kerugian yang dideritanya akibat tutupkan jari Coh Pingguan itu. Seketika tangannya terasa kesemutan. Untung tak tepat kenanya, coba tidak ia tentu tak dapat bergerak lagi. Coh Pingguan susuli lagi dengan sebuah tebasan. Wing, sebuah tusuk kundai kemala di rambut Hangni terpapas kutung. Maaf, apakah dendama sudah dapat dianggap selesai serunya? Ia tak mau menyerang lagi dan berhenti. Sebenarnya kalau mau, ia dapat mengambil jiwa Hangni. Menurut peraturan persilatan, pembebasan itu berarti membayar jiwa. Pihak yang menuntut balas, tak boleh melanjutkan tuntutannya lagi. Tapi jika tetap berkeras hendak membalas, pun boleh. Asal, setelah membunuh musuhnya, ia harus bunuh diri juga. Wajah Hangni pucat lesi. Mundur beberapa langkah-langkah, ia menuding dengan pedang. Cengkong kiam, aku sudah bersumpah darah di hadapan makan ayah, sakut hati ayah tak boleh tidak harus diimpas. Ya, sudahlah, setelah membunuhmu aku pun hendak bunuh diri. Tudingan pedang Hangni tadi merupakan komando. Tujuh orang pengikutnya segera mengepung Choh Pingguan. Mereka adalah busu, ahli silat, dari Suto dan Hwe Ki. Senjatanya beraneka warna dan posisinya pun berpencaran tujuh tempat. Mereka mulai menyerang. Bagus, karena kalian main keroyok, jangan salahkan goloku tak bermata teriak Choh Pingguan yang cepat berputar dan menabas seorang busu. Rencananya setelah dapat melukai barang seorang dua orang-orang musuh, ia hendak menerobos dari kepungan. Tetapi di luar dugaan barisan mereka yang disebut Ceng Hoan Su Hiong Tin itu luar biasa. Geraknya. Sewaktu ditabas, busu yang bersenjata hit, tombak yang ujungnya memakai sangkur, itu sudah berubah posisinya. Sebagai gantinya dua orang busu tampil menangkis golok Choh Pingguan. Mereka bersenjata Ceng Tong Kian dan Lian Chujui, banderingan martil, keduanya termasuk jenis senjata berat. Tenaga mereka kuat sekali, bahkan busu yang bersenjata Lian Chujui itu lincah sekali. Choh Pingguan kerahkan tenaga mendesak mundur busu yang bersenjata Ceng Tong Kian, kemudian menangkis Lian Chujui. Ia berhasil dapat memapas banderingan sampai terpotong separuh, tapi ia pun rasakan tangannya sakit kesemutan. Wut, ia putar tubuhnya untuk menghindari tusukan tombak dari lain busu yang menyerang lambung kirinya. Lepas ia membenta dan secepat kilat, menyambar ujung hik hendak ditariknya tapi dua busu yang masing-masing memegang tombak dan kampak, sudah menyerangnya. Terpaksa Choh Pingguan putar goloknya dalam jurusia kain pet bong. Kapak dan tombak dapat dipentalkan. Karena menangkis itu, ia belum berhasil merebut senjata yang dipegangnya tadi. Choh Pingguan membacok lengan pemegang hit itu tapi sekonyong-konyong sinar pedang berkiblat dan menusuk tangannya. Penyerangnya itu bukan lain ialah Ubun Hangni sendiri. Choh Pingguan cukup mengetahui kepandaian si Nona. Terpaksa ia lepaskan hik dan menangkis serangan pedang, lalu menangkis pula pukulan si Nona. Sebenarnya kepandaian Hangni tak terpaut jauh dari Choh Pingguan. Dengan dibantu oleh ketujuh busu itu, sudah tentu Choh Pingguan keteter. Barisan Cheng Hoan Suhiong Tin itu menurut formasi Pahat Kua, empat menghadap kemuka dan empat orang dari jurusan samping. Mereka bergerak-gerak silang-menyilang. Sedang Hangni menempati posisi yang disebut Kianwi. Dari situ ia dapat memberi bantuan pada saat-saat yang diperlukan. Jelas bagi Choh Pingguan, bahwa sukar sekali ia hendak membobolkan barisan itu. Lingkaran kepungan lawan bahkan makin lama makin menyempit. Choh Pingguan terpaksa kerahkan seluruh kepandaian untuk bertempur mati-matian. Barisan Cheng Hoan Suhiong Tin makin menelengkup kecil. Choh Pingguan mainkan golok dan lengtonnya dengan jurus-jurus yang berbahaya. Dua pihak sama-sama sukar untuk mengalahkan lawan. Tidak bisa menangkap hidup, mati pun boleh akhirnya Hangni berteriak keras. Dengan komando itu ketujuh busu tampak menyerang seru. Sepasang matu Choh Pingguan merah membara memandang Hangni. Ia benar-benar heran dan mendongkol terhadap Nona yang tak dapat dikasih mengerti itu. Beberapa kali Pingguan hendak lancarkan serangan yang dapat menyebabkan hancur bersama, tapi setiap kali ia teringat akan nasib yang sudah sebatang kera dari Nona itu, hatinya pun lemas kembali. Manusia adalah makhluk yang berperasaan. Apalagi Hangni seorang wanita. Ia merasa juga kalau dipandang dengan penuh kebencian oleh Pingguan. Teringat bagaimana kasih sayang mereka berdua sama-sama bermain di waktu kecil, diam-diam timbul juga kemenyesalan Hangni, batinnya, bukan karena aku berhati kejam hendak membunuhmu, tetapi nasiblah yang mengatur kita dalam keadaan begini sehingga ayahmu membunuh ayahku. Ah, aku telah mengikrarkan sumpah di hadapan makam ayahku, bagaimana aku dapat memberi ampun padamu. Memang pada waktu mula-mula ia hendak melepaskan pemuda itu, tapi akhirnya ia keraskan hati dan menghindar dari sorot metap Pingguan. Ia tetap tak mau memberi hati dan menyerang gencar. Hiksia mengetahui jelas keadaan Pingguan. Ia harus turun tangan. BWM UI, tunggu kau di muka sana bisiknya. Mengapa aku tak boleh membantumu tanya yak BWE? Musuh berjumlah lebih banyak. Aku hendak membantu Coh Pingguan keluar dari barisan itu. Sekali-kali tidak memusuhi lawan, sahut Hiksia. Maksudnya ia sendiri sudah cukup melepaskan Coh Pingguan. Kau seorang diri, ini masih yak BWE menguaptirkan diri sang tunangan karena barisan. Sedemikian hebatnya. Hiksia tersenyum dan menghiburi calon istrinya bahwa ia tentu dapat mengatasi. Karena keadaan mendesak, ia pun segera bersuit nyaring dan melayang turun. Sebenarnya kepandaian Hiksia tak terpaut banyak dengan Coh Pingguan. Tapi mengapa ia yakin dapat membobol barisan itu? Inilah disebabkan karena dahulu ia pernah mengalami deketpung barisan Pat Tinto oleh kedelapan pengikut sekiat dari Pulau Housong Tu, kemudian ditolong oleh Gong Gong Ji. Barisan Ceng Hoan Suhiong Tin dari Ubun Hang Ni itu pun menurut dasar-dasar dari Pat Bun Seng Hik, delapan pintu mati hidup. Ada beberapa bagian yang sama dengan Pat Tinto. Tapi dalam keindahannya bahkan kalah dengan Pat Tinto. Tadi selama bersembunyi di atas pohon, Hiksia memperhatikan juga gerak gerik Ceng Hoan Suhiong Tin dan mengertilah ia. Dengan bersuit nyaring itu ia hendak menarik perhatian musuh agar dapatlah ia BWM menyelinap pergi dengan diam-diam. Dan dengan gerak yang luar biasa cepatnya Hiksia pun sudah menyusup masuk ke dalam barisan. Memang serupa dengan pandangan Ting Guan, pun Hiksia mengetahui bahwa busu yang bersenjata Hik itulah yang paling lemah sendiri. Maka pertama turun tangan, busu itulah yang diganyangnya lebih dulu. Begitu cepat Hiksia bergerak sehingga sebelum kedua busu yang berada di kanan kirinya sempat menghalangi, tangan busu yang bersenjata Hik tadi sudah kena tertusuk pedang Hiksia. Hik terlempar dari tangannya, kebetulan mencelat ke lain busu yang buru-buru menangkisnya hingga senjata Hik itu mencelat ke bawah gunung. Tapi karena menangkis itu, busu tersebut kena dibacok bahunya oleh golok coh Ting Guan dan terbukalah sengbun atau pintu hidup. Dua busu segera menyerangnya dari dua samping. Hiksia deliki mata. Ia kenal kedua busu itu sebagai orang yang mencuri kudanya. Kembalikan kudaku atau kuambil jiwamu bentak Hiksia sambil membabat dengan jurus Heng Hun Toan Hong, awan melintang memutus puncak. Cepat sekali gerakan Hiksia, tering, tering, golok dan kapak dari kedua busu itu sudah kena di papas kutung. Waktu Hiksia hendak menusuk jalan darah mereka, tiba-tiba Ubun Hang Ni membacok dari belakang. Tapi Hiksia lebih sebat. Ia mendahului berkisar ke posisi Hun dan menggasak seorang busu. Jurus itu disebut Tian Gun Yaui atau dunia berputar tempat. Gerakan itu telah membuat barisan Cheng Hoan Suhiong Tin pecah berantakan. Busu yang kena dilanggar Hiksia sampai jungkir balik itu menutupi jalan bagi Hang Ni yang hendak maju menyerang. Hiksia mainkan pedangnya dalam jurus Tok Biat Hoasan atau menampas Gunung Hoasan. Sebenarnya jurus itu adalah permainan golok dan Hiksia pun memainkan pedangnya sebagai golok, hebatnya bukan kepalang. Sekalipun Hang Ni memiliki tenaga Kim Kong Chi yang lat, namun ia tetap seorang wanita. Sudah tentu dalam hal tenaga kalah dengan Hiksia. Waktu pedang mereka berbentur, Hang Ni rasakan tangannya sakit sekali. Ternyata telapak tangannya sampai merah. Pedang hebat, tenaga hebat. Sambut lagilah ini habis memuji si Nona, Hiksia menabasnya lagi. Ubun Hang Ni tahu kepandayan pemuda ini lebih hebat dari Choh Pingguan. Ia tak berani berayal dan curahkan seluruh kepandayannya menyambuti. Toan Heng, harap bermurah hati tiba-tiba Choh Pingguan meneriakinya. Ilmu pedang Hiksia telah mencapai sedemikian rupa hingga dapat dikuasai menurut. Sekehendak hatinya, ia cepat kendalikan tabasannya sehingga ketika beradu, Hang Ni tetap dapat menguasai pedangnya. Tapi secepat itu juga Hiksia sudah menusuk pergelangan tangan si Nona dan membentaknya, lepas. Benturan pertama sudah memecahkan telapak tangan Hang Ni, benturan kedua membuatnya hampir tak kuat lagi mencekal pedangnya. Bahwa tahu-tahu ujung pedang lawan mengancam pergelangan tangannya membuat ia terperanjat sekali. Cepat ia timpukan pedangnya ke arah Hiksia, berputar tubuh terus lari. Bagus mau tak mau Hiksia memuji juga kelihayan Hang Ni yang dalam saat-saat berbahaya masih dapat melakukan serangan yang berbahaya. Ia menyambuti pedang dengan tangan kiri. Orangmu telah mencuri dua ekor kudaku. Jika menghendaki pedang pusakamu ini, antarkanlah kedua kuda itu ke liong gance di gunung Hokbusan, kita saling tukar teriaknya. Kemudian ia ajak Choh Ping Guan meneruskan perjalanan. Ketika berhenti, Hang Ni marah-marah. Dengan membawa sekian banyak orang ke Tiong Goan bukan saja ia gagal mencari balas malah pedang pusakannya kena dirampas seorang pemuda tak terkenal. Kejar akhirnya ia memberi komando kepada orangnya. Tapi mana mereka mampu mengejar Gin Keg Hiksia. Hiksia sengaja minta Choh Ping Guan lari lebih dahulu, ia sendiri berputar-putar untuk menyesatkan perhatian anak buah Hang Ni. Setelah memperhitungkan Choh Ping Guan tentu sudah jauh beberapa li, akhirnya ia baru berseru mengejek, Maaf Nona Ubun, aku tak dapat menemani kalian lagi. Dalam sepuluh hari ini ku tunggu kedatanganmu di Hokbusan. Setiap saat kau boleh datang ke sana dan carilah Toan Hiksia. Nanti kita saling tukar pedang dengan kuda, habis mengucap, ia melesat dan menghilang dari pemandangan. Malam itu gelap gulita. Setelah lari beberapa saat, Hiksia berteriak memanggil nama Choh Ping Guan tapi tiada penyahutan. Sebagai jawaban terdengarlah kilat gemuruh memancarkan. Cahaya dan menyusul turunlah hujan. Hiksia cemas hatinya. Choh Ping Guan yang ginkangnya cukup tinggi, masih dapat mengatasi jalanan gunung yang licin kena air, tapi bagaimana dengan yak BWE? Ia segera percepat larinya untuk menyusul yak BWE. Tiba-tiba di antara kiblat cahaya kilat, samar-samar, ia melihat sesosok bayangan yang dengan cepat sudah menghilang lagi. Choh to aku, akulah teriaknya. Karena ginkang orang itu hebat, ia kira tentu Choh Ping Guan. Tapi sampai dua kali ia ulang teriakannya, tetap tiada sambutan apa-apa. Eh, apakah mataku lamur? Hektometer, mungkin seekor kera, pikirnya. Tiba-tiba terdengar teriakan yak BWE, Hiksia, kau. Aku di sini. Girang sekali Hiksia. Ia memburu ke arah suara itu. Ternyata yak BWE meneduh di sebuah lubang dari dua buah batu yang melekat. Lubang itu cukup besar untuk tempat meneduh dua orang. Hai, bajumu basah kuyup, kata si nona. Ia minta Hiksia melepas baju kemudian diperasnya. Lalu dijemur di atas batu. Apakah kau tak melihat Choh Ping Guan, tanya Hiksia. Tidak, tetapi aku telah melihat dua orang lagi. Coba terkah, siapa? Mendengar ucapanmu, terang mereka itu orang yang sudah kukenalnya, jawab Hiksia. Bukan saja kenal pun sahabatmu yang karib, yak BWE tertawa, mereka sepasang laki perempuan. Yang laki bose kiat, yang perempuan sahabatmu Suti Oing. Hiksia tersentak kaget, mengapa mereka juga menempuh perjalanan di malam hari? Apakah mereka tak mengetahui kau? Sudah tentu aku berusaha supaya jangan diketahui mereka. Ah, memang berbahaya sekali. Mereka melalui di sisi tempat ini. Jika mereka mempunyai pikiran hendak menegduh di bawah lubang batu ini, aku tentu jatuh ke tangan mereka. Begini gelap, bagaimana kau tahu mereka? Katanya Hiksia. Ku dengar perempuan siluman itu menjerit karena hampir tergelincir. Ia meneriaki sekiat, Hiksia menduga bayangan yang dilihatnya tadi tentu sekiat. Tapi mengapa hanya seorang diri? Kemana Suti Oing? Eh, Hiksia, mengapa kau menghunus pedang Teguri Hak BWE? Coba lihatlah, bagus tidak pedang ini? Hiksia memberikan pedang dari Hang Ni itu kepada bakal istrinya. Karena pedang itu tak ada sarungnya, terpaksa Hiksia mencekalnya saja. Tering, pedang itu mendering tajam ketika jari Yak BWE menjentiknya. Dan ketika dipapaskan ke batu, batu itu pun rompal. Yak BWE memuji-muji pedang itu dan menanyakan dari mana Hiksia memperolehnya. Hiksia segera menuturkan pertempuran tadi. Sambil memain-mainkan pedang itu, Yak BWE berkata, Pedang dan kuda sama-sama ku sayang. Kalau nona itu tak mau menukarkan kuda, ya, biarlah. Sebelum diambil yang punya, kau boleh menggunakan pedang itu. Kuda kita itu pemberian cin siang, kita harus mengambilnya kembali. Jika khawatir tak punya pedang pusaka, pakailah pedangku ini, kata Hiksia. Ai, aku hanya berkata iseng saja, mengapa kau masukkan di hati? Pedang yang kau pakai atau aku, toh sama saja. Hiksia, kita toh takkan berpisah lagi, milikmu adalah milikku juga. Bahagia sekali hati Hiksia mendengar ucapan itu, Ya, nanti kalau berjumpa dengan ti atau aku, akan ku minta supaya dia mengurus pernikahan kita. Biar tiap hari aku mendampingi kau, fui, hendak kemana kau? Apakah kalau tak menikah tak boleh berkumpul dan harus berpisah? Demikian kedua tunangan itu bercakap-cakap dengan gembira sehingga tahu-tahu jam pun berhenti. Ternyata sudah terang tanah. Hiksia ajak tunangannya berangkat lagi. Ia masih memikirkan coh pingguan tapi yak BWM menyatakan coh pingguan itu lebih tua dari Hiksia, pikiran yak pun lebih matang. Tentu dapat membawa dirinya tak sampai ada apa-apa lagi. Hiksia mengetahui kepandaian coh pingguan itu tak di bawahnya. Andai kata kesampokan dengan bose kiat, pun masih dapat melarikan diri. Begitulah mereka segera arahkan langkahnya menuju ke hikgusan. Sekarang mari kita ikuti jejak coh pingguan. Setelah berlari beberapa lama, ia dapatkan Hiksia belum menyusul dan hujan pun turun. Ia terkenang peristiwa 15 tahun yang lalu, di mana pada malam gelap dan turun hujan seperti saat itu, ia bersama ayahnya meloloskan diri dari serangan musuh. Ia mendongkol terhadap Hang Ni yang setelah dewasa malah berubah perangainya menjadi seorang nona yang keras kepala. Coh pingguan basah kuyuk pakaiannya, ketika ia hendak mencari tempat meneduh sekonyong-konyong sesosok tubuh muncul di sebelah mukanya. Buru-buru coh pingguan menegurnya, apakah Toan Heng itu? Sebagai penyahutan bayangan itu maju menusuk dengan pedang. Coh pingguan terperanjat. Cepat ia menghindar, namun tak urung ujung bajunya kena tertusuk juga. Kini baru diketahuinya. Bahwa yang datang itu adalah Cheng Cheng Ji. Pedang yang dibuat menusuknya itu justru pedang Kim Cheng Toan Kiam kepunyaan keluarga Coh. Dahulu pedang itu dicuri gonggong ji dan diberikan kepada Cheng Cheng Ji. Adalah karena hendak mencari pedang peninggalan keluarganya itu sampai Coh pingguan bertempur dengan gonggong ji. Tapi kesudahannya mereka menjadi sahabat. Bagus, kiranya kau kunyuk tua. Cis, tak tahu malu. Aku justru hendak mencari kau untuk membuat perhitungan amarah Coh pingguan meluap demi melihat pedangnya. Cheng Cheng Ji tertawa mengejek, benar, memang ku dengar kau hendak mencari aku maka aku sengaja menemui kau agar kau tak perlu pergi kemana-mana. Ia menutup kata-katanya dengan sebuah tabasan. Tapi Coh pingguan sudah bersiap. Setelah menghindar, ia lantas mencabut gelokgan lengtu dan balas membacok. Terang, senjata beradu dan orangnya masing-masing tersurut tiga langkah. Kunyuk yang tak punya malu, kau berani memakai pedang curian untuk menyerang yang empunya. Apa itu sih yang disebut pemilik? Hanya orang yang mempunyai kepandayan layak memakainya. Terang, keluargamu tak becus menjaga hingga dapat dicuri suhengku gonggong ji. Mengapa kau mempersalahkan aku? Bukankah pedang ini sebenarnya milik dari Tohokwi? Baiklah, jika kau hendak meminta kembali pedang ini, silahkan kalau mampu. Mereka bertanya-jawab sambil serang-menyerang. Dalam bicara itu mereka sudah bertempu tiga empat puluh jurus. Permainan pedang ceng-ceng ji cepat dan lincah, selalu mendahului menyerang. Permainan golokcoh pingguan tenang dan mantap. Meskipun dinkangnya sedikit kalah dengan lawan tapi tak mengakibatkan apa-apa. Dia menang tenaga dan napas karena lebih muda usianya. Maka betapa ceng-ceng ji ngotot hendak menyerangnya, tetap dapat ditangkis coh pingguan. Sekonyong-konyong ceng-ceng ji berputar tubuh dan lari sambil melambaikan tangannya. Mari, mari, kita cari tempat yang lebih luas. Apa kau berani ikut aku?